TOHG 67, Teknik Crimson Emperor Kinmu memiliki wajah yang menyenangkan ketika dia mencoba membantunya. Pada kenyataannya, dia tidak bisa membantunya dan hanya mencoba membuat gerakan damai. Crimson Light Son of God buru-buru berkata, Jangan sentuh aku. Tulang-tulangku patah. Kinmu dengan mudah melepaskannya dan berkata dengan benar, itu hanya kesalahpahaman di antara kita. Saya salah paham bahwa anak dewa ingin membunuh saya, dan yang mulia salah mengerti bahwa saya memiliki niat buruk ke dunia terapung, jadi, ada ini konflik. Surga kasihan pada kita, dan sekarang kesalahpahaman diselesaikan. Untung tidak ada korban. Sudut Crimson Light Son dari mata dewa berkedut. Tidak ada korban. Apakah kamu buta? Tidak bisakah Anda melihat saya berlutut di depan Anda? Tidak bisakah kamu melihat semua prajurit Crimson Light yang telah mati? Bahkan gunung suci kehilangan puncaknya, dan aulah suci telah sepenuhnya dihancurkan. Kinmu melihat sekeliling sambil berbicara. Dia ingin membiarkan para dewa di langit, yang tidak berani turun, untuk mendengarkan dan juga membiarkan Crimson Light Son of God mendengarkan. Aku baru saja bertemu Crimson Emperor, dan dia telah melihat kepandaianku yang luar biasa. Dia mengasihani bakatku, jadi dia memberikan tiga kesadaran semangat dewa yang abadi kepada aku. Setelah mendengar kata-kata ini, keributan meletus di udara. Crimson Light Son of God juga terpana. Crimson Emperor menciptakan tiga kesadaran primordial spirit undying God, dan sejak dia meninggal, itu telah hilang juga. Bahkan Kaisar Cahaya tidak mengolah teknik ini dan telah menciptakan teknik baru sendiri, Anasrava Creation Mysterious Scripture. Teknik Anasrava Fighting God yang Pamongso hasilkan adalah dari Anasrava Creation Mysterious Scripture. Kaisar Cahaya mencoba untuk menciptakan tiga kesadaran primordial spirit undying God, tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Ini karena para Kaisar Era Cahaya Crimson memiliki keahlian mereka sendiri. Crimson Emperor terampil dalam menciptakan roh primordial, tetapi dia tidak memiliki banyak pencapaian di tubuh jasmani. Di sisi lain, Kaisar Cahaya terampil dalam penciptaan tubuh jasmani, tetapi tidak memiliki pencapaian tinggi dalam penciptaan roh purba. Oleh karena itu, selama periode Kaisar Crimson, para praktisi seni surgawi dikenal karena roh primordial berkepala tiga dan enam lengan mereka, sedangkan selama periode Kaisar Cahaya, mereka dikenal karena tubuh korporeal berkepala tiga dan enam bersenjata. Yang satu kuat dalam roh purba, sementara yang lain kuat dalam tubuh jasmani. Mereka berdua memiliki poin yang luar biasa, tetapi mereka berdua memiliki kelemahan yang jelas. Kaisar Cahaya pernah berkata jika mereka dapat menerima kesadaran Dewa Primordial Spirit Tiga Dewa Abadi Crimson, mereka bisa mendorong teknik Crimson Light era ke depan, mencapai pencapaian yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Namun, Crimson Emperor telah menghilang tanpa jejak. Alasan mengapa Crimson Light Son of God sering mengunjungi Aula Suci, selain untuk memberi hormat kepada Crimson Emperor dan untuk memperingati para leluhur, adalah karena ia ingin menerima tiga roh primordial undiing God Consciousness dari otak Crimson Emperor. Namun, mengapa Crimson Emperor memberikan teknik ini yang telah ia minta selama 50 ribu tahun kepada orang luar? Mungkinkah luasnya Crimson Emperor begitu luas sehingga ia tidak lagi memiliki diskriminasi terhadap ras lain? Crimson Emperor menginstruksikan kepadaku bahwa tiga kesadaran Dewa Primordial undiing God adalah teknik Crimson Light era dan aku harus menyampaikannya kepada orang-orang dari Crimson Light. Wajah Kinmu penuh senyum sementara dia berkata dengan jelas, Kaisar Crimson juga mengatakan kepada saya bahwa dia menganggap keturunan di dunia terapung memalukan. Kalian tidak lagi memiliki semangat juang setelah berubah menjadi domba lemah lembut yang hanya tahu cara mengembik oleh karena itu, Crimson Emperor menyuruh saya untuk menekan kalian. Dia mengatakan untuk membiarkan anak Dewa memberikan teknik Kaisar Cahaya kepada saya sehingga saya dapat menekan kalian. Ketika anak Dewa dapat mengalahkan saya di dunia yang sama dan melampaui saya, baru kemudian dia akan mengenali kalian. Di mata ketiga Kinmu, bayi besar, Heaven Dukey, dan Crimson Emperor mendengar percakapan yang datang dari langit. Crimson Emperor mendengus ketika dia mencoba membela diri. Aku tidak mengatakan itu. Aku tidak mengatakannya. Aku secara eksplisit menyuruhnya untuk meneruskan teknik ini kepada anggota keluargaku bagaimanapun juga. Memang, aku mendengarnya mengatakan bahwa dia akan melewatinya. Dia tidak mengatakan dia tidak akan memeras. Crimson Light Son of God tahu dengan jelas bahwa kata-kata ini berasal dari Kinmu dan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kata-kata ini memang dari Kaisar Crimson atau tidak. Dia menimbang pro dan kontra. Dia harus mendapatkan teknik Crimson Emperor tidak peduli apa. Dia pasti tidak bisa merebutnya dengan paksa, jadi satu-satunya metode sekarang adalah menukarnya dengan teknik Light Emperor. Meskipun tindakan ini akan memperkuat kekuatan Kinmu secara signifikan, orang-orang di dunia terapung akan dapat menerima teknik yang sempurna dan tanpa cacat, memungkinkan kedua roh primordial dan tubuh jasmani mereka untuk maju bersama. Secara keseluruhan, pro melebihi kontra. Baik, Crimson Light Son of God mengungkapkan senyum saat dia setuju. Lebih dari 10 hari kemudian, lebih dari selusin kapal terbang Crimson Light Floating World akhirnya berlayar keluar, membentuk armada agung untuk berlayar keluar dari dunia terapung. Dunia terapung telah memindahkan separuh populasi mereka sekaligus, sementara separuh sisanya tersisa di dunia terapung. Telur-telur itu tidak bisa ditempatkan dalam satu keranjang, ini adalah Crimson Light Son dari kata-kata persis dewa. Kinmu tinggal bersama di satu kapal dengan Ling Yuksiu dan yang lainnya. Setiap kapal terbang seperti tanah berskala kecil yang memiliki gunung, air, dan tanah subur yang dapat menampung 100 ribu orang. Dengan lebih dari selusin kapal, ada beberapa juta orang, dan ini sudah setengah dari populasi di dunia terapung. Tidak banyak orang di dunia terapung ini, tidak seperti di Eternal Peace. Populasi Eternal Peace adalah ratusan juta. Kinmu berkeliaran di sekitar kapal terbang saat dia memeriksa dekorasi dan strukturnya. Dia mengukur ketinggian pegunungan, mengukur jumlah aliran air di sungai, dan menghitung jumlah sinar yang dihasilkan dari matahari buatan manusia. Dia kemudian mengambil sikat dan kertas, dan menggambar tata letak tanah subur dan menghitungnya. Tata letak kapal sangat logis dan dapat memastikan kelangsungan hidup ratusan ribu orang. Sepertinya Crimson Light era juga memiliki pencapaian aljabar yang sangat tinggi bersama dengan pengrajin yang terampil dalam menempa. Bisakah era itu juga memiliki Dao Sekte? Kinmu tertegun. Dia mengukur semua sudut kapal dan selesai menggambar cetak biru. Dia kemudian kembali dan melihat Ling Yuksiu merawat kaisar manusia leluhur pertama. Di samping mereka, dua bola mata besar itu menuangkan teh dan membuat ramuan obat. Kaisar manusia leluhur pertama berjemur di bawah sinar matahari sambil mengolah Anasrafa Creation Scripture Misterius yang telah diberikan Kinmu kepadanya, mencoba menumbuhkan tulangnya yang patah kembali. Ketika dia melihat Kinmu, wajahnya menjadi hitam saat dia mendengus. Kinmu buru-buru meminta maaf sambil tersenyum, leluhur pertama, ini benar-benar bukan aku yang telah mengalahkanmu. Ini kakak laki-laki saya, saya sudah menjelaskan beberapa kali kepada anda. Saya tidak lagi menyimpan dendam, jadi saya tidak akan berdendam lagi, jadi saya tidak mau memukulmu dengan sengaja. Leluhur pertama mendengus lagi dan menoleh ke satu sisi, menolak untuk memandangnya. Kinmu tidak berdaya. Dia memeriksa luka-luka di tubuh jasmaninya dan menyadari bahwa dia telah mengeluarkan tulang yang patah dari tubuhnya. Sudah ada tulang baru yang tumbuh, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa senang. Kepala desa kakek akhirnya bisa menumbuhkan keempat anggota tubuhnya. Kaisar manusia leluhur pertama berkata dengan marah, Anda menghancurkan tulang saya hanya untuk menggunakan saya untuk percobaan anda. Untuk memperlakukan kepala desa kakek anda. Jangan lupa bahwa nama keluarga anda adalah Kin dan nama keluarga kakek anda adalah Su. Kami milik keluarga yang sama, namun anda lebih menyukai orang luar di dalam keluarga anda sendiri. Ini benar-benar bukan aku, ini kakak laki-lakiku, kata Kinmu buru-buru. Leluhur pertama bertanya, namamu Kin Fengqing dalam daftar keluarga, kan? Kinmu mengangguk. Leluhur pertama menyelidiki lebih jauh, bagaimana dengan saudaramu? Apakah dia juga disebut Kin Fengqing? Kinmu ragu-ragu. Leluhur pertama melihat ekspresinya dan berkata dengan getir, dan kamu masih mengatakan itu bukan kamu. Itu kamu. Kinmu meresepkan resep dan berkata dengan lemah, apapun yang anda katakan. Putri Siu, kamu dengar itu. Dia mengakuinya. Dia mengakuinya. Kaisar manusia leluhur pertama bangun dan segera mengadu ke Lingyuk Siu. Putri damai abadi, dia adalah satu-satunya kerabatku, tetapi dia masih menghancurkan tulang-tulangku untuk menggunakan aku sebagai eksperimen untuk kakeknya yang lain. Kinmu mengabaikannya dan terus menyiapkan obat. Setelah memberinya makan, ia membiarkan leluhur pertama membudidayakan Anasrafa Creation Holy Scripture. Dengan menyatukan dua, pemulihannya akan sangat cepat. Saat leluhur pertama meminum obat, rohnya menjadi segar kembali. Tetap saja, dia terus merengek ke Lingyuk Siu. Tiba-tiba, seseorang berteriak, kami telah mencapai Suandu. Suandu. Kinmu buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat cahaya datang dari mana-mana. Setiap sudut bermandikan cahaya Suandu, dan tidak ada bayangan sama sekali. Suandu adalah wilayah surga Duque. Clone Heaven Duque mengatakan dia akan memberiku lapisan segel lagi untuk mencegah kakakku keluar. Saya ingin tahu apakah tubuh asli Heaven Duque tahu tentang ini. Begitu kapal-kapal terbang besar berlayar menuju cahaya Suandu, mereka tiba-tiba pindah dari satu sama lain, bergerak maju secara terpisah. Dengan berpisah, mereka dapat menghindari pengejaran langit surgawi. Meskipun mereka tidak tahu seberapa serius cedera Gritsun Soverein, mereka masih berjaga-jaga melawannya jika dia mencegat di tengah jalan. Orang-orang di dunia terapung akan menderita banyak korban jika dia menyerang mereka. Itu sebabnya mereka semua waspada saat ini. Setelah beberapa saat, kapal-kapal terbang itu hanyut dari jalurnya dan menghilang dalam cahaya terang. Kapal tempat Kin Mudan yang lainnya terus berlayar maju dengan tenang, dan setelah 10 hari, mereka akhirnya melihat mata surga Duque lagi. Setelah beberapa hari, mereka sudah tidak bisa melihat mata surga Duque. Mereka hanya bisa melihat cahaya pekat yang hampir mengembun menjadi zat fisik. Kin Mudan selalu menunggu Duque surga untuk menambahkan segel untuk dirinya sendiri, tetapi setelah berlayar selama hampir sebulan di Suandu, sepertinya tidak ada yang berubah dalam dirinya. Akhirnya, kapal terbang itu berlayar keluar dari wilayah Suandu dan melanjutkan pelayarannya di langit berbintang yang gelap, terus menuju Luofu Heaven. Itu aneh. Mengapa Heaven Duque tidak menambahkan lapisan segel lagi dan mengambil kembali klonnya? Dia agak bingung ketika memikirkannya. Dia memeriksa luka-luka leluhur pertama di tubuh jasmani dengan keraguan di hatinya. Tulang-tulang yang hancur di tubuhnya benar-benar telah habis, dan tulang-tulang baru telah tumbuh. Namun, tulang-tulang baru itu sedikit rapuh dan tidak tahan terhadap berat tubuhnya. Dia adalah dewa di tahap eksekusi dewa. Bobotnya sangat mencengangkan bahwa bahkan tulang dewa normal mungkin tidak bisa menahan beratnya juga. Kin Mu membuat dua monster mata memasuki istana langit leluhur pertama untuk memberikan obat lagi. Dia juga meminjam monster mata untuk melihat istana selestial dan roh primordialnya. Tidak ada banyak masalah sekarang. Kamu hanya perlu mengolah untuk beberapa waktu, dan daya tahan tulang baru kamu akan sama dengan yang asli. Juga, karena kamu telah mengolah Anasrafa Creation Scripture Mysterious, tubuh jasmani kamu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Leluhur pertama duduk dengan susah payah dan tiba-tiba bertanya, Mu'er, apa yang terjadi pada jantung alis Anda? Kin Mu bingung dan bertanya, ada apa dengan itu? Daun willow emas di jantung alismu telah berubah. Kin Mu buru-buru mengambil cermin dan melihat bayangannya. Dia melihat bahwa warna daun willow emas di alisnya telah berubah. Mu'te awalnya memalsukan daun willow ini dan para tetua desa Lansia Caca telah bekerja bersama untuk menambahkan segel. Sebelum Buddha Brahma mengembalikan daun willow-nya, dia juga telah melakukan sesuatu dan menambahkan segelnya sendiri yang melengkapi segel Leontine Giyok Kaun Bumi. Pada saat ini, daun willow tidak lagi emas. Itu benar-benar berubah dengan semua jenis warna yang tampaknya dibentuk oleh cahaya. Itu terlihat sangat mistis. Kin Mu tercengang. Saat dia hendak menurunkan daun willow untuk memeriksanya lebih lanjut, leluhur pertama berkata dengan gugup, jangan melepasnya. Apakah Anda masih ingin membuat masalah? Bagaimana jika saudaramu kehabisan lagi? Kapal ini tidak bisa terima siksaanmu. Jangan terlalu penasaran, oke? Kin Mu tampak bingung. Leluhur pertama, kupikir kamu bilang kamu tidak percaya aku punya kakak laki-laki. Wajah leluhur pertama berubah sedikit merah. Bisakah Heaven Duque menempatkan segel secara diam-diam? Kapan dia melakukan itu? Kenapa saya tidak merasakan apa-apa sama sekali? Kin Mu ingin menghapusnya dan melihat lebih dekat, tapi dia juga takut dia akan melepaskan kakaknya. Karena itu, dia hanya bisa menekan rasa penasarannya. Beberapa bulan kemudian, leluhur pertama benar-benar sembuh, dan kultivasinya telah melampaui apa yang sebelumnya. Selanjutnya, mereka juga telah tiba di surga Luofu. Apa yang membingungkan Kin Mu adalah bahwa tidak ada pengejaran dalam perjalanan mereka kali ini, dan bahkan tidak ada bayangan langit surgawi yang bisa dilihat. Langit surgawi pasti sedang menunggu kesempatan untuk menangkap mereka semua dalam sekali jalan. Leluhur pertama berkata dengan nada tidak menyenangkan, mereka akan mengalahkan semua orang yang selamat dari Crimson Light dan Eternal Peace. Ketakutan melanda hati Kin Mu. Begitu mereka tiba, Gad Chi Si mengayunkan kapal menuju bintang. Kanselir Kin, kalian bisa kembali ke perdamaian abadi dulu. Aku akan menunggu klan saya yang lain tiba. Mereka akan tiba di sini dalam beberapa bulan. Kin Mu menganggup dan meninggalkan bintang dengan leluhur pertama dan Ling Yuksiu. Ketika mereka memasuki Luofu Heaven dan akhirnya mendarat, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa lintasan bintang secara bertahap berubah. Jelaslah bahwa Chi Si atau dewa-dewa lain menggunakan kekuatan sihir atau keterampilan formasi untuk memindahkan bintang ke kedamaian abadi. Jika mereka berhasil, perdamaian abadi akan memiliki bintang nyata di atas langitnya. Kami telah memenuhi tugas kami kali ini. Ayo pergi dan bertemu Sein Woodcutter dulu. Mereka datang ke altar pengorbanan di mana Sein Woodcutter seharusnya berada, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Karena ini, Kin Mu dan yang lainnya hanya bisa kembali ke surga kaisar tertinggi. Ketika mereka mencapai kota Li, baru saat itulah Kin Mu menenangkan hatinya. Dia tersenyum ketika dia berkata, setelah kembali ke perdamaian abadi, kita dapat menyampaikan kabar baik kepada kaisar. Kita juga dapat menyebarkan dua teknik tahta kaisar, dan para praktisi seni surgawi dari perdamaian abadi akan menerima dorongan besar dalam kekuatan. Leluhur pertama, Saudari Siu, saya masih memiliki tulisan suci Buddha sakra di sini, jadi mari kita pergi dulu ke Vihara. Saya perlu menyampaikannya kepada ibu tua. Di kota Li, Kin Mu dan yang lainnya berjalan ke biara matua, dan biarawan penerima membawa mereka ke halaman sambil tersenyum. Penasihat, Apoteker penolong dan yang lainnya juga ada di sini. Mereka berbicara dengan Rulai. Kin Mu terkejut dan senang. Kepala desa dan yang lainnya ada di sini. Tepat pada saat ini, Apoteker berjalan keluar dari kilang pil membawa pot besar. Dia berteriak, Fatih, keluar dan makan. Kin Mu berkata sambil tersenyum, Fatih. Itu pasti Fatih Dragon. Aku sudah lama tidak melihat Fatih Dragon. Aku ingin tahu apakah dia sudah menyingkirkan semua kelebihan lemak. Saat dia mengatakan ini, Segumpal daging besar meluncur dari jauh. Jari-jari bola daging itu hampir tidak bisa menyentuh lantai saat mereka mendorong tubuh ke depan sedikit demi sedikit. Ekor naga itu tebal, Tetapi karena dia terlalu gemuk, Itu tampak gemuk dan kecil ketika bergoyang di belakang pantatnya. Lehernya sudah lenyap, Dan bahkan kepala itu tampak seperti pangsit raksasa yang ditutupi oleh sisik dan bulu. Ada pun tanduk naga, Mereka hampir tidak bisa dilihat di kepala. Bola daging ini berkata dengan gembira, Apakah ini makan siang? Kakek Apoteker, Apakah jumlah makanannya cukup? Anda tidak memberi saya cukup untuk sarapan. Makanan itu kurang di sana-sini. Apoteker berkata dengan tidak menyenangkan, Lihat sendiri. Setelah mengatakan ini, Dia tiba-tiba berbalik dan pergi. Bola daging menyenggol sisi panci dengan usaha keras. Dia ingin menghitung jumlah pil semangat, Tapi dia tidak bisa memiliki pijakan yang stabil, Dan karena itu, Dia jatuh lebih dulu ke dalam panci. Suara tumpul dan teredam datang dari pot. Kurasa aku tidak akan menghitung kalau begitu. Aku kelaparan. Biarkan aku makan dulu. Suara menggelegak datang dari panci. Kinmu ketakutan. Dia baru sadar setelah beberapa lama, Dan dia bergumam, Tidak, ini jelas bukan Fatih Dragonku. Ini jelas bukan. Apoteker kakek, Apakah kau sudah melihat kilin nagaku? Bab 662 banding 662. Muir kembali. Apotek berbalik dan tersenyum ketika melihat Kinmu. Aku sudah memberi makan kilin naga ini dengan baik. Dia jauh lebih kuat sekarang. Kinmu sedikit mati rasa. Kokoh. Bola gemuk itu mengeluarkan kepalanya dari pot. Dia sangat senang ketika melihat Kinmu. Dia buru-buru berlari dengan kaki pendeknya, Tetapi karena kakinya tidak bisa menyentuh tanah, Kepalanya menabrak lantai, Dan dia mulai memantul. Dia berguling ke Kinmu sambil berteriak, Chult Master, Aku baik-baik saja. Aku bisa merangkak kembali setelah memutar dua putaran. Kinmu buru-buru menghindarinya dan berkata dengan pahit, Apotek kakek, Ini sama sekali tidak kokoh. Di mana Linger? Linger, Bagaimana Anda bisa membiarkan Fatih Dragon makan begitu banyak dan menjadi begitu gemuk? Apotekar berkata, Linger tidak ada di sini. Dia pergi berkultivasi dengan Fox Immortal. Bukankah Fatih Dragon perlu makan tiga kali sehari, Dan satu kali makan harus menjadi satu ember pil roh? Kinmu tercengang. Naga Kilin berhenti berguling, Dan keempat anggota tubuhnya semuanya menunjuk ke langit. Dia mencakar ke depan beberapa kali, Tetapi dia tidak pernah bisa membalikkan dirinya. Ekor gemuknya tegak ketika dia mencoba mendorong ke tanah dan membalik dirinya, Tetapi tidak peduli bagaimana dia meluruskan ekornya, Itu tidak bisa menyentuh tanah sama sekali. Naga Kilin terengah-engah, Kultus Guru, Bantu aku. Kultus Guru, Kultus Guru, Jangan pergi. Siapa yang akan membalikkanku? Kaisar manusia leluhur pertama tidak tahan melihatnya seperti ini, Jadi maju untuk memberinya dorongan. Naga Kilin membalik, Dan dia menyenggol tubuhnya. Dia akhirnya bisa melihat kaisar manusia leluhur pertama, Dan dia buru-buru menyatakan rasa terima kasihnya. Terima kasih banyak, Senior, Untuk membantu saya. Makan siang saya masih belum selesai. Setelah mengatakan ini, Dia mulai berlari dengan bersemangat menuju pot besar lagi. Kaisar manusia leluhur pertama tidak bisa menahan omelan, Kamu masih makan. Majikanmu sudah marah, Dia akan menempatkanmu di meja segera. Naga Kilin melompat kaget dan buru-buru berhenti. Dia memikirkannya dan mulai makan lagi sambil menjawab dengan suara teredam, Senang mati sebagai hantu yang puas. Kamu tidak punya harapan. Leluhur pertama menggelengkan kepalanya dan mengikuti setelah Kinmu. Di biara, Kepala desa saat ini sedang berbicara dengan Oltma. Dia buru-buru melayang ketika dia mendengar suara Kinmu, Dan dia melihat Kinmu segera ketika dia berbalik. Penduduk desa lainnya juga berjalan keluar dari kamar mereka, Dan ketika mereka melihat Kinmu, Itu adalah keributan lain. Ketika Kinmu melihat kepala desa hidup-hidup, Dia tidak bisa membantu menyeka air matanya. Kepala desa berkata sambil tersenyum, Jangan menjadi anak laki-laki. Kamu adalah Kaisar Manusia, Guru Sein Kultus Langit, Dan juga Kanselir Agung Akademi Surga Sein, Jadi bagaimana kamu bisa menangis dengan mudah? Aku hidup sekarang, baik. Meskipun dia mengatakan itu, Matanya juga merah. Pada saat ini, Dia tiba-tiba melihat Kaisar Manusia leluhur pertama, Dan dia buru-buru berlutut di tanah, Tubuhnya menghadap lantai dengan lurus. Pelajar Sumuze memberikan penghormatanku Kepala desa kepada Kaisar Manusia leluhur pertama. Kaisar Manusia leluhur pertama Membantunya berdiri dan menempatkannya di kursi malas. Bangun, kamu tidak begitu pendiam Saat bertemu denganku untuk pertama kalinya. Kepala desa sangat bersemangat Dan berkata kepada leluhur pertama, Ini adalah muridku. Kaisar Manusia saat ini, Tubuh penguasa kelahiran alami, Mu'er, Mu'er, Datang dan berikan penghormatanmu kepada leluhur pertama. Berlututlah dan kau tahu untuk dia. Kinmu menggelengkan kepalanya, Kenapa aku harus berlutut? Dia tidak bisa mengalahkanku, Dan dia bahkan menangis di Hall of Human Emperor setelah pemukulanku. Kepala desa memarahi dengan marah, Memalukan. Bagaimana kamu bisa menghancurkan leluhurmu? Leluhur pertama memiliki kemampuan luar biasa, Dan semua kemampuannya berasal dari founding emperor era. Jika dia bisa mengajarimu satu atau dua langkah, Kamu bisa mendapatkan keuntungan. Kinmu meminta perhatiannya. Kepala desa, Dia sudah memberikan teknik dan keterampilan mudra untukku. Dia punya ekspresi kepala desa berubah dan langsung kehilangan minat pada kaisar manusia leluhur pertama. Dia berkata, Leluhur pertama, silakan duduk. Mohon maafkan junior karena menjadi cacat. Saya tidak akan bangun untuk menyambut Anda. Kaisar manusia leluhur pertama terperangah. Meskipun demikian, Ia menemukan tempat duduk dan duduk. Kinmu berkata dengan penuh semangat, Kepala desa, Saya menemukan teknik untuk penciptaan tubuh jasmani. Ini adalah teknik tahta kaisar dari era cahaya merah, Dan itu dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh Anda yang rusak. Leluhur pertama juga lumpuh, Dan dialah saya yang telah memberikan teknik itu kepadanya dan menyelamatkannya dari kematian. Kepala desa terkejut dan senang. Suaranya bergetar ketika dia bertanya, Bisakah tangan dan kakiku yang patah tumbuh kembali juga? Ia mereka bisa. Apoteker menyelidiki, Kalau begitu, Bisakah wajahku tumbuh kembali juga? Kinmu ragu-ragu dan berkata dengan pandangan bermasalah, Saya belum pernah mencobanya sebelumnya. Leluhur pertama hanya memiliki dagunya hancur, Dan dia menumbuhkan dagu baru. Saya tidak begitu yakin apakah wajah dapat tumbuh kembali. Apoteker berkata sambil tersenyum, Saya awalnya memotong wajah saya untuk memutuskan semua hubungan Dan tidak pernah berharap diri saya masih berjalan keluar dari reruntuhan besar, Mengambil hubungan masa lalu sekali lagi. Saya mulai merindukan wajah itu. Musuh saya juga tidak berani mengejar saya lagi, Jadi yang terbaik jika saya bisa mendapatkan kembali wajah saya. Lagi pula, Tidak apa-apa jika tidak dapat tumbuh kembali. Saya sudah terbiasa, Lidah bisu tumbuh kembali juga. Tuli mendengus dan berbalik untuk pergi. Aku tidak berkultivasi. Aku tidak ingin telinga. Apoteker terkekeh. Orang tua ini. Jangan pedulikan dia. Dia akan berkultivasi begitu dia memikirkan semuanya. Kinmu mulai berbicara tentang Anasrafah penciptaan kaisar cahaya Kata demi kata-kata demi kata, Tapi Old Ma tiba-tiba menghentikannya. Biarkan aku mengusir para biarawan agar tekniknya tidak bocor. Kinmu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku berencana untuk menyebarkan teknik kaisar tahta ini kepada dunia melalui kaisar Yan Feng. Crimson Light Son of God pasti akan meneruskan teknik ini ke klannya, Dan jika aku menyimpan teknik untuk diriku sendiri, Perdamaian abadi tidak akan menjadi cocok untuk para korban yang tersisa dari Crimson Light. Jika itu terjadi, hanya akan ada banyak masalah. Kru Lai Ma memikirkannya dan mengangguk. Sangat sulit untuk memahami teknik tahta kaisar. Bahkan jika Anda memberikannya kepada dunia, Hanya praktisi seni surgawi yang bisa mengolahnya, Dan mereka yang akan sukses hanya sedikit. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Semakin tinggi kualitas teknik, Semakin tinggi pemahaman, Bakat, Dan kebijaksanaan yang dibutuhkan. Akan lebih sulit untuk mengembangkan teknik itu. Misalnya, Iblis Ape Zankong dan Biksu Ming Sin telah mengikuti Brahma Buddha Untuk mempelajari kitab suci kaisar yang sebenarnya, Tetapi Buddha Brahma tidak mengajarkan apapun kepada Kin Mu. Dia hanya mengubah dirinya menjadi seorang Buddha Untuk menekan langit di atas tanah kata Kin. Dia mengatakan teknik itu ada dalam Buddha Dan dia membiarkan Kin Mu memahaminya sendiri. Kin Mu masih belum memahami apapun. Kera Iblis dan Ming Sin adalah orang-orang yang memiliki sifat Buddha Dan kebijaksanaan agung dalam agama Buddha Dan keduanya mampu mempelajari teknik Buddha Brahma. Adapun beku-beku lain, Mereka yang bisa belajar jarang, Dan kebanyakan dari mereka hanya mendapatkan intinya. Sebagai contoh, Teknik dan seni surgawi Dao Sekte didasarkan pada dasar Al-Jabar, Sehingga mereka harus memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam Al-Jabar. Hal-hal yang berkorelasi dengan Anasrafa Creation Mysterious Scripture Juga sangat luas. Ada persyaratan untuk Al-Jabar, Pengetahuan tentang Rune, Pengetahuan tentang Penciptaan, Pengetahuan tentang Struktur Tubuh Jasmani, Dan ada banyak aspek yang terlibat. Karena Kaisar Manusia Leluhur Pertama dan Kin Mu Telah mempelajari semua aspek ini, Mereka mampu menguasai teknik ini. Jika itu orang lain, Hanya untuk mempelajari hal-hal ini Dan mencapai kesuksesan tertentu Akan membutuhkan waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun. Pada saat itu, Teknik mereka hanya bisa dianggap baru saja memasuki dasar-dasar. Dan ini hanya persyaratan untuk kebijaksanaan. Selain itu, Teknik Trone Kaisar juga memiliki persyaratan ketat dengan bakat dan pemahaman, Sehingga bahkan jika Kin Mu mewariskan teknik itu ke dunia, Tidak akan ada banyak praktisi seni surgawi Yang bisa mengolah Anasrafa Creation Scripture Mysterious Anasrafa. Mereka yang bisa mencapai sukses besar akan lebih sedikit. Kin Mu mengajarkan Anasrafa Creation Mysterious Scripture Kepada semua orang dan teknik ini termasuk semua. Dia mencoba menjelaskan makna mendalam dengan kata-kata sederhana Untuk membuat semua orang mengerti. Namun, Orang-orang di desa Lansia penyandang cacat semuanya memiliki keahlian mereka sendiri Dan pada akhirnya, Nenesi yang pertama kali memahami trik budidaya untuk teknik Anasrafa Creation Mysterious Technique. Nenesi telah mengembangkan Kitab Suci Iblis Surgawi pendidikan yang besar Dan dia terutama mengolah tujuh tulisan ciptaan dalam Kitab Suci Iblis Surgawi. Oleh karena itu, Pencapaiannya di bidang ini melampaui yang lainnya. Kin Mu sangat sabar dan menjelaskan kepada mereka berulang kali, Menjawab semua pertanyaan. Anasrafa Creation Kitab Suci Mysterious melibatkan terlalu banyak pengetahuan Bahkan dia mulai merasa sulit untuk menjawab pertanyaan mereka. Beruntung baginya, Crimson Emperor telah memberikan tiga kesadaran primordial spirit undi ingat kepadanya Dan teknik ini adalah teknik yang berkenaan dengan penciptaan roh purba. Itu dapat ditempatkan di samping Anasrafa Creation Mysterious Scripture untuk perbandingan. Kaisar manusia leluhur pertama juga berada di samping Dan karena dia telah mengembangkan teknik ini sebelumnya, Dia memiliki pemahamannya sendiri. Pertanyaan yang Kin Mu tidak bisa menjawab akan dijawab olehnya. Tidak lama kemudian, Tuli mengambil waktu untuk kembali dan dia duduk untuk mendengarkan. Kin Mu berbicara selama berhari-hari sampai tenggorokannya kering. Yang kedua yang telah memahami teknik ini ternyata Tuli. Adapun untuk Village Chie, Apotecari, Old Ma, Cripple, Mute dan Blind, Tidak satupun dari mereka yang menguasainya. Kin Mu sakit kepala dan inspirasi tiba-tiba datang kepadanya. Dia berkata sambil tersenyum, Aku masih memiliki teknik kaisar tahta lain di sini dan itu disebut tiga kesadaran semangat dewa abadi. Ini juga merupakan teknik era cahaya merah. Biarkan aku mengajari kalian teknik ini dan kalian bisa membandingkannya. Kepala desa mengerutkan kening dan berkata, Teknik singgah sana kaisar sudah sulit bagi kita untuk menyerap. Jika kita memiliki yang lain, kita harus memahami seluruh hidup kita. Mu'er, jangan menggigit lebih dari yang bisa kita kunyah. Kin Mu berkata sambil tersenyum, Itulah yang perlu kita lakukan. Anasrafa Creation Mysterious Scripture adalah untuk mengolah tubuh jasmani Dan teknik ini adalah untuk menumbuhkan semangat primordial. Kedua teknik ini dapat menutupi kekurangan masing-masing dengan tepat Dan mereka memiliki banyak konsep itu mirip. Jika kalian mempelajari kedua teknik ini bersama-sama, Mungkin akan lebih mudah untuk dikuasai. Dia mulai menjelaskan tiga kesadaran primordial spirit undi ingat Dan ekspresi keheranan di wajah semua orang tumbuh ketika mereka mendengarkan. Ketika Kin Mu telah menjelaskan Anasrafa Creation Teknik Mysterious barusan, Masih ada banyak tempat yang mereka tidak tahu dan jelas bahwa bahkan Kin Mu tidak berhasil sepenuhnya memahaminya. Namun ketika dia menjelaskan tiga kesadaran primordial spirit undi ingat, Seolah-olah dia adalah pendiri teknik ini, Pemahamannya tidak hanya begitu menyeluruh. Dia benar-benar seorang Kaisar Crimson yang masih hidup yang memberikan pembelajarannya kepada semua orang. Dan faktanya, meskipun Kin Mu adalah orang yang menjelaskan teknik kepada mereka, Dia berbicara tentang pemahaman Kaisar Crimson dan Kaisar Crimson telah menyerahkan semua kesadaran tentang teknik kepadanya. Crimson Emperor secara pribadi memberikan pembelajarannya secara alami bukan masalah kecil. Seperti yang dikatakan Kin Mu, kedua teknik saling melengkapi. Banyak tempat yang kepala desa dan yang lainnya tidak bisa memahaminya segera dipahami ketika mereka mendengar penjelasan Kin Mu Dan ini membuat semua orang menganggupkan kepala berulang kali. Tidak pernah aku harapkan setelah mengajar Mu'er selama bertahun-tahun, kita sekarang telah menjadi muridnya. Apotekar menghela nafas dengan sedih dan tersenyum. Seperti dijelaskan Kin Mu, pemahamannya sendiri tentang Anasrava Creation Mysterious Scripture juga meningkat Dan dia bisa memahami banyak teknik tanpa memahami, menjadi terampil dalam semua jenis seni surgawi tanpa berkultivasi. Hatinya seperti cermin jernih yang menguasai segala macam keajaiban dalam tulisan suci penciptaan. Ketika dia selesai menjelaskan tiga roh primordial, kesadaran dewa yang tidak ada, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia berteriak, Sekarang aku tahu mengapa kaisar cahaya telah hilang dan mengapa era cahaya merah dihapuskan. Ketika Anasrava menciptakan kitab suci misterius tidak memiliki kesadaran akan dewa yang kekal, ia memiliki cacat besar. Kecakapan dan pemahaman kepala desa sangat tinggi dan dia segera sampai pada realisasi. Roh primordial kaisar cahaya tidak bisa berkultivasi kedua kepala dan empat lengan lainnya sehingga orang yang telah membunuhnya pasti telah memutuskan dua kepala lainnya dan mencukurnya empat tangan terlebih dahulu. Kaisar cahaya ini pasti telah mati dengan menyedihkan. Bab 663 banding 663 Ekspresi semua orang menjadi suram. Meskipun Anasrava creation misterius scripture adalah teknik terbaik, itu tidak sepenuhnya sempurna. Kelemahannya pada roh primordial menciptakan kelemahan besar dalam teknik kaisar cahaya. Cacat ini membuat serangan dari keempat lengannya lebih rendah dari dua lengannya, dan kedua kepalanya lebih rendah dari kepala utamanya. Karena itu, ketika seseorang menghadapi praktisi yang kuat di ranah yang sama, empat lengan dan dua kepala mereka akan menjadi kekurangan mereka. Kelemahan ini adalah alasan utama mengapa kaisar cahaya kalah. Anasrava creation misterius scripture didasarkan di sekitar tiga kepala dan enam lengan. Fisik, teknik pertempuran zaman ini, dan semua teknik dan seni surgawi dibangun di atas dasar tiga kepala dan enam lengan. Tanpa dua kepala dan empat lengan, metode ofensif mereka akan berkurang 80 hingga 90 persen. Dengan kata lain, gerakan mereka akan memiliki banyak kekurangan, dan kemampuan mereka akan berkurang secara signifikan. Inilah sebabnya kepala desa mengatakan bahwa kaisar cahaya telah mati dengan menyedihkan. Dari sana, orang dapat menyimpulkan bahwa era cahaya crimson dikalahkan karena alasan yang sama. Selama periode kemudian dari crimson light era, para praktisi seni surgawi sebagian besar mengolah teknik seperti Anasrava fighting god technique, dan teknik ini didasarkan pada Anasrava creation misterius scripture. Karena teknik utama sudah rusak sejak awal, semua teknik lainnya juga rusak. Pemberantasan seluruh era sangat terkait dengan teknik light emperor yang rusak. Begitu Anasrava penciptaan, kitab suci misterius menyatu dengan kesadaran dewa yang tidak mati, akankah tidak ada lagi cacat? Tukang daging tiba-tiba bertanya. Kepala desa menjawab, mungkin akan ada, tetapi kita tidak akan dapat melihatnya. Teknik crimson light era terlalu banyak berfokus pada satu hal. Seluruh zaman mereka dibangun di atas teknik tahta kaisar, dan tidak peduli seberapa superiornya itu adalah, begitu itu rusak, akhirnya akan mengerikan untuk dilihat. Nenesi berkata, karena perdamaian abadi memiliki semua jenis teknik sekarang, kita akan menghindari situasi dan nasib yang sama yang terjadi pada crimson light. Mungkin itu hal yang baik. Semua orang mengangguk. Kaisar manusia leluhur pertama mengamati mereka dengan rasa ingin tahu. Dia melihat bahwa orang-orang ini tidak terlihat istimewa dan mereka bahkan terlihat aneh dan aneh, beberapa sangat cantik sehingga mereka bisa membuat orang jatuh jungkir balik dengan mereka, beberapa jelek dan bermata sipit, dan beberapa bahkan kehilangan anggota badan. Namun, semua pengetahuan dan wawasan mereka luar biasa. Kinmu juga telah memberikan teknik kedua kaisar tahta ke leluhur pertama, tetapi leluhur pertama tidak pernah memikirkan banyak dari mereka secara rincin. Meskipun wilayahnya lebih tinggi, dia masih jauh lebih rendah daripada orang-orang di desa Lansia penyandang cacat ini dalam aspek-aspek tertentu. Orang-orang ini telah mengalami bergulir di tanah, dan mereka telah belajar tentang terlalu banyak cara di dunia. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dialami leluhur pertama sebelumnya. Setelah leluhur pertama menjadi kaisar manusia, minatnya berkurang, jadi dia berubah menjadi patung batu untuk menghindari dunia. Tidak heran mereka bisa mengajari muer untuk menjadi orang seperti itu. Dia mengungkapkan senyum ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, jika muer tinggal di desa Carefri, dia tidak akan menjadi seperti dia sekarang, dan dia tidak akan memiliki prestasi saat ini. Gado-gado orang yang telah mengangkat dia membuat siapa dia hari ini. Kinmu menjelaskan dua teknik lagi. Kripal dan Apotecari merasa teknik-teknik itu seperti buku-buku surgawi dan mereka tidak dapat memahaminya bagaimanapun juga. Kepala desa berkata sambil tersenyum, muer, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Kami para fogeistua akan belajar lebih banyak, dan mungkin kita dapat membantu Apotecar dan Kripal memahami teknik-teknik ini. Kinmu membuat gerakan pengakuan dan berjalan keluar dengan wajah suram. Dia berteriak, Fatih Dragon, kemarilah. Naga Kilin mencoba berlari dengan gembira ke arahnya, tetapi dia hanya bisa mendorong dirinya sendiri karena keempat anggota tubuhnya hampir tidak menyentuh tanah. Dia ingin menundukkan kepalanya untuk mengakui bahwa dia salah, tetapi bagaimana dia bisa melakukannya ketika dia tidak punya leher. Dia bahkan tidak bisa menundukkan kepalanya. Apakah kamu tidak mengolah teknik misteri tertinggi naga leluhur yang telah saya berikan kepada Anda? Kinmu merasakan sakit yang menyakitkan di hatinya saat dia memberinya kuliah keras. Delapan suara naga leluhur bergema di tubuh jasmani dan roh purba, jadi energi obat apa yang tidak bisa dibubarkan. Jika kamu berkultivasi dengan rajin, apakah kamu akan tetap begitu gemuk? Bagaimana aku bisa bertemu orang lain seperti ini? Lihat di Senior Brother Tiger, dia bisa menyerbu pasukan 10 ribu dan mengalahkan kepala jenderal musuh dengan St. Woodcutter. Jika aku mengantarmu ke medan perang, dengan kecepatanmu saat ini, aku bahkan akan terbunuh oleh pisau yang tersesat. Naga Kilin menunduk dan tidak berani berbicara. Kinmu berkata dengan marah, mengapa kamu tidak berbicara? Kamu membohongi apotek kakek agar memberimu banyak pil semangat, tetapi pada akhirnya, kaulah yang kalah. Tidak apa-apa jika kamu serakah. Jika kamu serakah, serakah tapi pekerja keras, kamu tidak akan menjadi gemuk, dan kamu akan menjadi lebih kuat sebagai gantinya. Manik-manik nagamu dan manik-manik Kilin bahkan bisa dibudidayakan di alam kehidupan dan kematian. Bukan saja kamu serakah, tetapi kamu juga malas. Aku tidak menginginkanmu lagi. Pergi ke Fengdu. Aku akan mengembalikanmu ke Patriarch. Dengan air mata mengalir di wajahnya, naga Kilin segera memohon belas kasihan. Kemarahan kinmu tidak bisa diatasi. Dia ingin menyeretnya ke luar kota dan masuk ke Spirit Energy Mutual Shift Bridge, tapi dia terlalu gemuk dan terlalu berat. Bahkan dengan kekuatan surgawi, dia tidak bisa menyeretnya sama sekali. Surga tahu berapa banyak pil semangat yang dimakan Kilin naga ini dalam dua tahun ini. Bobotnya setara dengan tubuh Jasmani Dewa. Saudari Siu, datang dan bantu aku. Kinmu berteriak. Lingyuk Siu berjalan sambil tertawa. Bahkan jika kamu memindahkannya ke Fengdu, kamu setidaknya akan menghabiskan lebih dari selusin hari. Kamu juga akan melelahkan dirimu sendiri sampai mati. Mengapa kamu tidak memberinya kesempatan dan membiarkannya melatih lemaknya? Diselesaikan. Naga Kilin menganggupkan kepalanya yang bulat berulang kali. Matanya masih dipenuhi air mata. Hati Kinmu melunak. Dia akhirnya mengalah dan berkata, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Aku punya harta di sini yang disebut Five Thunder Pot. Ini adalah harta yang digunakan surga untuk membawa bencana, dan aku pernah menggunakan harta ini untuk menemukan teknik yang aneh. Di dalam pot ada lima awan besar dan jika mereka dilepaskan, mereka bisa menutupi seluruh wilayah kekaisaran perdamaian abadi. Sepuluh ribu baut kilat akan menyerang setiap inci tanah. Anda harus mengolah menggunakan lima awan besar dalam pot, dan dengan delapan suara naga leluhur, Anda akan bisa melatih lemak Anda. Namun, itu akan sangat sulit. Jika Anda mau, Anda bisa mengikuti saya. Jika tidak, maka Anda bisa pergi ke Fengdu, dan aku akan mengembalikanmu ke Patriarch. Naga Kilin ragu-ragu dan bertanya dengan takut-takut, Sekte Guru, apakah sambaran petir akan menyakitkan? Kinmu menatapnya dengan tajam, dan dia akan meledak dalam kemarahan. Naga Kilin buru-buru berkata, Ya, aku bersedia. Kinmu menghitung dan berkata, memecah energi obat dalam lemak masih akan menjadi hal yang sulit dengan delapan suara naga leluhur saja. Bahkan dengan bantuan saya, juga sulit untuk memecahnya dalam waktu singkat. Kami membutuhkan bantuan dari yang lain. Selain sister Siu, mereka yang membudidayakan teknik misteri tertinggi naga ancestral adalah Jiang Miao dan para ahli di desa naga. Lingyuk Siu berkata dengan gembira, Biarkan saya memberitahu dewa sejati Pang Yu dan biarkan dia mengundang mereka. Kinmu menganggup dan memeriksa sekelilingnya. Kita juga membutuhkan ruang yang luas. Ada ruang kosong di pusat kota Li. Kita bisa melakukannya di sana. Fatih Dragon, ikuti aku. Naga Kilin buru-buru mengikutinya. Dia berlari dengan langkah kecil dan cepat, menyebabkan bangunan di kota Li runtuh. Untungnya, sebagian besar orang sudah bermigrasi ke kedamaian abadi, dan tidak ada orang yang tersisa di sini kecuali para penjaga. Ketika Kinmu datang ke pusat tanah kosong, dewa sejati Pang Yu telah membawa banyak tentara. Dia bertanya, berapa banyak ruang yang dibutuhkan oleh Chult Master Kin. Kinmu melihat sekeliling dan melihat bahwa tempat itu sangat datar. Panjang dan lebarnya masing-masing sekitar 300 meter. Dia berkata, Ruang ini sudah cukup besar, tapi saya khawatir kekuatan Five Thunder Pot akan terlalu kuat dan mengancam dunia luar. Yang terbaik adalah jika ada harta yang bisa menutupi lingkungan untuk mencegah petir surgawi bocor keluar. Dewa sejati Pang Yu tersenyum. Aku punya harta yang disebut 9 Heaven's Cloud Dragon Cover. Itu terbuat dari uap air, dan tutupan naga awan ini dapat menyerap guntur. Itu tidak akan membiarkan Five Thunder Pot mengancam dunia luar. Dia melempar 9 Heaven's Cloud Dragon Cover ke langit dan awan-awannya langsung menyebar melintasi langit Kotali. Awan berubah menjadi lapisan kabut untuk menutupi seluruh ruang seperti belahan bumi. Ada 9 lapisan uap air di awan, dan mereka saling bertautan. Kinmu mengucapkan terima kasih. Pada saat ini, King Yan, King Ya, dan sisanya dari desa naga tiba. Setelah mereka menyapa Kinmu, salah satu dari mereka bertanya, untuk apa saudara mengundang kita. Ketika Kinmu menjelaskan alasannya, mereka terkejut ketika mereka melihat kilin naga. Ini juga bagian dari perlombaan naga. Menghina nenek moyang kita, tentu saja kita perlu membantu. Beberapa saat kemudian, dua pemuda yang tampak seperti kembar datang, dan mereka adalah Kin Yu dan Jiang Miao. Kinmu mencoba mengidentifikasi mereka berdua sejenak, dan dia sedikit ragu. Pada akhirnya, dia tidak berani mengkonfirmasi siapa itu siapa. Budidaya kedua pemuda ini sangat tinggi. Salah satu dari mereka telah berkultivasi ke alam makhluk surgawi, dan roh primordialnya adalah naga hijau yang melilit di belakangnya, meludahkan air sungai. Yang lain telah berkultivasi ke Seven Stars Realm, dan roh primordialnya tidak dilepaskan. Kultus guru, saya Jiang Miao, kata pemuda itu dengan seekor naga yang melilit di belakangnya dengan suara tak berdaya. Pemuda lain, Kin Yu, juga tampak tak berdaya. Saat dia melihat naga itu, dia mengedipkan matanya. Dia awalnya meminjamkan naga kecil ke Kinmu dan tidak akan pernah berharap naga kecil itu berubah menjadi penampilan ini. Selain itu, budidaya naga kecil telah meningkat pesat dan sekarang telah melampaui dia. Dia telah memperlakukan Jiang Miao sebagai binatang aneh yang dibesarkannya, dan sekarang, kedua identitas mereka tampaknya telah berbalik. Untungnya, Kinmu telah memutuskan untuk mengubah mereka menjadi saudara bersumpah dari berbagai ras, jadi itu tidak terlalu canggung. Kinmu meminta maaf dan berkata, semua orang, Fatih Dragonku bermalas-malasan di tulangnya, dan aku harus menyusahkan semua orang untuk membantunya menyingkirkan lemaknya. Aku benar-benar malu. Semua orang tersenyum dan berkata, Kultus Master Sopan. Ketika kita mengeksekusi delapan suara naga leluhur, kita juga mengambil kesempatan untuk berkultivasi. Kita juga dapat menyerap beberapa kilat surgawi, jadi ini juga menguntungkan kita. Waktu terus berjalan, jadi mari kita mulai-mulai sekarang. Kinmu membuat Kilin Naga berjalan ke Nine Heavens Cloud Dragon Cover, dan dia menempatkan Five Thunder Pod di tengah. King Yan, King Ya, Jiang Miao, dan yang lainnya mengungkapkan bentuk sejati mereka, berubah menjadi naga surgawi yang berjarak 300 meter. Mereka melingkari penutup dan menari-nari. Kinmu pergi ke sudut dan mengangkat kepalanya untuk melihat mereka. Dengan sembilan lapisan kabut di sekitarnya, dia hanya bisa samar-samar melihat naga surgawi yang menari di luar. Naga Kilin berdiri di satu sisi, takut terlihat jelas di wajahnya, sementara Five Thunder Pod ada di sisi lainnya. Kultus Master tidak keluar. Jiang Yi bertanya. Kinmu menggelengkan kepalanya. My Overload Body 3 Elixir Teknik juga perlu marah oleh 5 awan besar dari Five Thunder Pod. Selain itu, aku masih harus menonton Fatty Dragon. Wajah Naga Kilin berubah pucat. Kinmu menamparkan pot guntur 5 dengan satu telapak tangan dan berteriak. Naga berlemak, jalankan teknik misteri agung naga leluhur. Semuanya, bantu aku. Naga Kilin buru-buru mengeksekusi teknik misteri tertinggi naga leluhur, dan delapan suara naga leluhur datang dari tubuhnya. Banyak naga surgawi di luar meraung dan naga itu menari di langit. Delapan suara naga leluhur beresonansi dengan suara yang datang dari Kinmu dan naga kilin, dan suara-suara ini menggetarkan roh purba dan tubuh jasmani mereka. Tiba-tiba, kilat surgawi meluncur dari Five Thunder Pot, dan dalam sepersekian detik, banyak kilatan petir dari semua warna jatuh. Di area seluas 300 yard x 300 yard, kilat sama terkonsentrasinya dengan hujan. Kinmu dan naga kilin langsung merasakan jarum tajam menusuk mereka dari segala arah. Kinmu mengeksekusi overload bodhi 3 elixir teknik, dan sinar cahaya muncul di belakang kepalanya. Naga dan Buddha menari bersama dengan sinar, dan itu karena dia telah memasukkan sakra skripcer ke dalam overload bodhi 3 elixir teknik. Naga kilin mengeluarkan teriakan panjang yang luar biasa bergema. Kinmu berteriak, naga hijau mengikuti angin dan awan. Kendalikan petir, ini adalah metode budidaya terbaik Anda. Naga lemak, jika Anda ingin menangis, kembali ke Fengdu. Naga kilin mengertakan gigi dan berjuang untuk mengeksekusi ancestral dragon supreme misteri teknik untuk menahan petir surgawi. Tubuh Kinmu tiba-tiba bergetar. Dia mengungkapkan tubuh berkepala 3 dan 6 lengannya, mengambil kesempatan ini untuk memahami bagaimana menggabungkan kitab suci misterius penciptaan dan kesadaran dewa abadi. Crimson Light Son of God pasti akan menggabungkan kedua teknik ini dan menambal kekurangannya sendiri. Sekarang, kita harus melihat bakat dan pemahaman siapa yang lebih unggul dan siapa yang akan memahaminya terlebih dahulu. Di luar penutup, hati semua orang berdebar kencang dari apa yang mereka lihat. Mereka tidak bisa melihat apapun di dalam penutup sembilan langit naga awan, hanya kilat salju yang terang yang bisa dilihat. Rupang Yu juga sedikit gelisah. Jika petir ini meledak, aku khawatir Li Siti akan setengah hancur. Saya berharap penutup saya dapat menahan ini. Ketika dia melihat King Ya, King Yan, dan sisa naga surgawi menelan petir dan mengembunnya menjadi manik-manik naga mereka, dia akhirnya merasa nyaman. Tiba-tiba, Ling Yuksiu bergegas ke sampul. Dia juga berencana untuk meminjam baut petir ini untuk diolah. Cahaya surgawi yang penuh sesak memenuhi matanya, dan dia tidak bisa melihat Kin Mu dan naga Kilin sama sekali. Apa yang dia kembangkan juga adalah teknik misteri tertinggi naga leluhur, tetapi kecakapan dan pemahamannya jauh lebih baik daripada Kaisar Yan Feng. Dia adalah salah satu pendiri Six Direction Primordial Spirit, dan dia memiliki pemahamannya sendiri. Dia telah lama mengubah teknik ini agar sesuai dengan dirinya, dan dia berjalan semakin jauh di jalur mantra pertempuran. Ling Yuksiu bertahan melawan petir dan ki vitalnya berubah menjadi naga surgawi yang menari di langit. Dia mempersempit petir ke ki vitalnya, tetapi ketika dia semakin dekat dengan Five Thunder Pot, kepadatan sambaran petir menjadi lebih kuat. Karena hal ini, dia tidak berani nekat. Setelah 10 hari, Ling Yuksiu mendorong maju selangkah demi selangkah dan semakin dekat ke Five Thunder Pot. Petir di sampulnya masih jauh terkonsentrasi, dan ini membuatnya tidak dapat melihat jalannya dengan jelas. Dia hanya bisa mengandalkan perasaannya untuk lebih dekat dengan Five Thunder Pot. Pada hari ini, dia melihat Roh Primordial berkepala 3 dan 6 bersenjata berdiri tegak di bawah cahaya. Itu bernapas kilat masuk dan keluar, dan dia tidak bisa tidak kagum pada pemandangan ini. Roh Primordial ini tingginya lebih dari 30 meter, dan itu berdiri tinggi di antara kilat. Setiap kali bernafas, 100 baut diserap ke dalam tubuhnya. Bukan hanya itu, tetapi ada juga dua manik-manik besar yang berputar-putar di sekitar Roh Purba itu. Ling Yuksiu berjalan maju dan melihat Kinmu berdiri di bawah Roh Primordial yang tampak agung itu. Dia juga memiliki tiga kepala dan enam lengan. Di belakangnya, bayangan binatang buas besar bisa terlihat samar. Raksasa itu di belakang Kinmu memiliki kepala naga dan tubuh kilin mandi di petir. Sisik naga di tubuhnya dipoles dan berkilauan dengan kilatan dingin. Bab 664 banding 664. Ling Yuksiu menatap Roh Primordial setinggi 30 meter di belakang Kinmu, dan hatinya sedikit bergetar. Alam surgawi. Dia adalah pendiri enam arah Roh Primordial dan memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam Roh Primordial. Orang bisa mengatakan bahwa di seluruh perdamaian abadi, atau bahkan seluruh alam semesta, mereka yang memiliki Roh Primordial yang bisa menandingi dia hanyalah Kinmu. Pencapaian dalam semangat Primordial Kinmu sedikit lebih tinggi dari miliknya, tapi miliknya jauh lebih tinggi karena Kinmu selalu suka menghabiskan waktu budidaya untuk melakukan hal-hal lain. Dia suka bermain-main dan mengubah teknik yang telah dia pelajari. Secara keseluruhan, sifatnya hiperaktif. Sementara itu, dia lebih murni dan konsisten, dan dia mengerahkan seluruh hatinya untuk mengubah dan menyempurnakan teknik misteri agung naga leluhurnya sendiri. Oleh karena itu, budidaya Roh Primordialnya tidak kurang di belakang Kinmu. Meski begitu, dia juga tidak bisa mewujudkan Roh Primordialnya di alam bintang tujuh seperti bagaimana orang lain bisa di alam surgawi. Itu karena Roh Primordial di alam keberadaan surga memiliki dunia yang berbeda dengan Roh Primordial di alam bintang tujuh. Semangat Primordial pada alam keberadaan surgawi dapat muncul di luar tubuh dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan jika Ling Yuksiu adalah salah satu leluhur pendiri Six Direction Realms, dia tidak bisa mencapai langkah itu juga. Oleh karena itu, dia bisa langsung tahu bahwa Roh Primordial di belakang Kinmu adalah Roh Primordial yang menjadi surga. Jelaslah bahwa Kinmu telah mengambil kesempatan untuk melakukan terobosan sambil menyempurnakan dirinya dalam lima awan besar, mengangkat dirinya langsung ke alam makhluk surgawi. Melangkah ke alam kehidupan surgawi pada usia 20 tahun benar-benar maju dengan cepat. Dia telah melampaui senior yang tak terhitung jumlahnya. Ling Yuksiu bergerak maju dengan usaha, berjalan beberapa langkah lebih dekat. Dia akhirnya bisa melihat raksasa di belakang Kinmu, dan itu tidak lain adalah naga Kilin. Setelah tidak melihatnya selama lebih dari 10 hari, Kilin naga telah menjadi jauh lebih ramping. Tepatnya, dia telah langsing di banyak tempat dan tampak menakjubkan seperti yang dia lakukan ketika dia menjaga gerbang imperial Chol Lege saat itu. Hanya saja perutnya masih sangat besar, itu pasti karena kilat tidak bisa mengenai perutnya. Tiba-tiba, Kilin naga berbaring dan membalik dengan keempat anggota tubuhnya menghadap ke langit. Dia membuka mulutnya dan membiarkan kilat menghantam perutnya. Ini juga mungkin. Apakah dia menyaring lemak di perutnya? Ling Yuksiu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mencoba yang terbaik untuk berjalan maju sementara guntur dan delapan suara naga leluhur berdering di samping telinganya. Dia tidak bisa mendengar apa yang coba dikatakan oleh Kinmu. Kinmu bergerak menuju telinganya dan berteriak, hati-hati. Hati-hati dengan apa? Ling Yuksiu balas berteriak. Petir surgawi dari Five Thunder Pot tiba-tiba menjadi intens, dan sambaran petir bahkan lebih ganas. Ling Yuksiu hangus di bagian luar dan lembut di bagian dalam sementara naga Kilin juga kejang akibat sambaran petir. Namun, dengan manik naga dan manik-manik Kilin berputar-putar di sekitar mereka, luka-luka di tubuh mereka dengan cepat sembuh. Ling Yuksiu menahan rasa sakit. Dia sangat terkesan saat dia berpikir, manik naga Fatidragon masih memiliki efek ini. Air liur naga Fatidragon dapat memulihkan luka dengan cepat, jadi manik naganya mungkin memiliki efek yang serupa. Tidak heran mereka bisa bertahan selama ini di tengah-tengah sambaran petir. Meskipun demikian, dia masih tidak berani memproyeksikan roh primordialnya keluar untuk menghadapi Halilintar. Kinmu telah berhasil dalam terobosan dan telah menjadi praktisi seni surgawi di alam makhluk surgawi. Roh primordialnya cukup kuat, jadi dia berani membiarkan roh primordialnya melakukan serangan kilat. Di sisi lain, Ling Yuksiu masih tidak bisa melakukan itu saat ini. Sementara itu, di luar sampul, Dewa Sejati Pang Yu melihat sembilan surga cloud cover naga tiba-tiba membengkak. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk melompat, dan dia khawatir penutup ini akan meledak. Dia mengerutu dalam hatinya, bukankah Chult Master Kin sedikit terlalu percaya diri pada hartaku. Pot Guntur V ini bukan harta biasa, dan jika kekuatannya meledak, bahkan Kaisar Agung Surga akan dipupuk oleh petir surgawi seperti membajak tanah. Untungnya, cloud dragon cover bertahan dengan kekuatannya, tetapi melihat situasi saat ini, itu tidak akan bertahan lama. Kekuatan Five Thunder Pot akhirnya akan melampaui batas cloud dragon shroud. Tiba-tiba, seorang dewa mendekatinya dan berkata dengan suara rendah, Dewa Sejati, beberapa pakar ras iblis telah tiba. Mereka berkata bahwa mereka adalah praktisi seni surgawi yang ingin menantang surga Kaisar tertinggi. Dewa Sejati Pang Yu berkata sambil tersenyum, sejak Guru Langit membuat perjanjian bumi dengan Furiluo, kedua belah pihak telah berdamai selama beberapa tahun. Perlombaan iblis sering datang untuk menantang, dan ada juga orang-orang dari pihak kita pergi untuk menantang mereka, jadi tidak perlu heran. Para senior tidak perlu ikut campur. Biarkan generasi muda bertarung. Aku masih harus menjaga Chultkin Master di sini dan mencegahnya dari merusak hartaku. Tidak ada perang selama dua tahun terakhir karena Furiluo tidak menentang pakta hitungan bumi. Dia menahan diri dan tidak memprovokasi perang apapun. Kedua belah pihak memiliki ketakutan mereka sendiri, dan meskipun tidak ada perkelahian terbuka, masih ada perkelahian yang tersembunyi di depan mata. Perkelahian itu adalah antara para murid manusia dan setan, dan mereka berusaha untuk membunuh pasukan muda lawan melalui pertandingan yang adil. Secara bertahap, iblis dan manusia memiliki lebih banyak pertemuan, dan beberapa ahli muda dari ras iblis kadang-kadang terlihat berjalan di wilayah manusia. Dewa itu ragu-ragu sejenak dan berkata, orang-orang yang datang saat ini luar biasa. Banyak ahli muda telah dikalahkan, dan ada juga yang telah terbunuh. Dewa sejati Pang Yu Buruburu berkata, Apakah mereka yang datang untuk menantang kami murid Luo Hu Shuang dan Furiluo, Zehuali? Pisau iblis budidaya Zehuali memang sangat tinggi. Tidak hanya Zehuali. Bisakah Kijui ada di sana juga? Dewa sejati Pang Yu terkejut. Dewa itu menjawab, selain Zehuali dan Kijui, ada juga beberapa orang lagi. Kijui menyebut mereka kakak laki-laki dan perempuan, tetapi mereka terlihat seperti setan. Ras iblis Dewa sejati Pang Yu berkata dengan heran, Kijui termasuk dalam Ras Sembilan Phoenix dan bukan Ras Iblis. Para murid Dewa Langit Selatan Merah tidak mungkin berasal dari Ras Iblis. Biarkan aku melihatnya. Dia dengan cepat menerbangkan menara kota dan melihat keluar. Dia memang melihat banyak murid Ras Iblis. Zehuali dan Kijui juga ada di antara mereka. Ada juga wajah yang tidak dikenal. Selain generasi muda ini, dia juga melihat Furiluo, Luli, dan Dewa Iblis lainnya. Wajah para Dewa Iblis juga tidak dikenal, dan mereka belum pernah melihat mereka sebelumnya. Luli dan yang lainnya mengobrol dan tertawa. Pang Yu bingung. Pada saat ini, Yu He saat ini bertarung dengan Ahli Muda lain dari Ras Iblis sementara banyak Ahli Muda lainnya dari Kaisar Agung Surga dan Perdamaian Abadi memperhatikan mereka dengan gugup. Sejak Kin Mu telah membangun Energi Spirit Mutual Shift Bridge untuk membangun akses antara Supreme Emperor Heaven dan Eternal Peace, Yu He telah belajar seni surgawi dari Eternal Peace dan kemampuannya telah maju dengan cepat. Pang Yu bahkan merasa Yu dia bisa menjadi Dewa Sejati lain di masa depan. Namun, Yu He dikelilingi oleh bahaya ketika menghadapi Ahli Muda dari Ras Setan. Ini bukan jalan, keterampilan, dan seni surgawi dari Ras Iblis. Penghakiman Dewa Sejati Pang Yu dialami, dan dia langsung menyadari bahwa orang yang bertarung dengan Yu dia bukan dari Luofu Heaven. Dia tahu setiap Dewa Iblis dari Surga Luofu, dan selama setiap murid Ras Setan mengeksekusi seni surgawi mereka, ia akan dapat memberitahu murid siapa itu. Dalam hal ini, seni surgawi yang dijalankan setan adalah seni surgawi dari Surga Kaisar Tertinggi dan Kedamaian Abadi. Sudah berapa lama sejak Iblis-Iblis ini datang untuk menantang? Ekspresi Pang Yu berubah drastis, dan dia bertanya pada Dewa di belakangnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih cepat? Mereka sudah berada di sini selama enam hingga tujuh hari. Saat itu, kupikir itu hanya masalah kecil, jadi... Dewa Sejati Pang Yu menarik nafas dalam-dalam dan mengeram, Furiluo dan Luli sama-sama di sini, dan Anda pikir itu masalah kecil. Setan-setan ini yang datang untuk menantang kita bukan setan dari Surga Luofu. Mereka berasal dari Surga Surgawi. Setelah mengatakan ini, dia melompat ke bawah menara kota. Langit Surgawi. Dewa itu menatap kosong dan bergumam, mengapa langit surga memiliki setan? Dewa langit hitam utara mengendalikan Mindu, jadi tentu saja akan ada murid ras setan. Identitas lain dari Kijui tidak lain adalah murid Dewa Langit Hitam Surga Utara. Dewa Sejati Pang Yu datang ke medan perang dan berkata dengan suara nyaring, Yuhei, mereka hanya menggunakanmu untuk melihat kemajuan dalam seni Surgawi. Akui kekalahan dan kembalilah. Yuhei buru-buru mundur dan membebaskan diri dari murid ras iblis itu. Iblis berkulit hitam itu sudah berada di atas angin dan jelas memiliki kemampuan untuk membunuhnya, tetapi dia tidak. Dia mengambil kesempatan untuk mengamati pencapaian reformasi perdamaian abadi, dan ini memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Fu Riluo tersenyum. Dao Fren Pang Yu, pusat kota kamu cukup ramai, eh. Suara guntur dan raungan naga terdengar tanpa henti. Apa yang kamu lakukan yang tidak bisa dilihat oleh ras iblis? Dewa Sejati Pang Yu mendengus dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Fu Riluo, kamu menjadi lebih dan lebih cakep. Kamu bahkan mengundang murid Dewa Langit Hitam Utara. Jangan lupa, kamu sudah membuat pakta bumi hitung dengan Guru Surgawi, jadi jika Anda melanggar janji, hitungan bumi akan datang untuk mengambil jiwa Anda. Fu Riluo menguap dan berkata sambil tersenyum, aku memang telah membuat pakta bumi hitung dengan Guru Surgawi, jadi aku akan menahan iblis di bawah komandarku. Namun, aku juga telah mengatakan pada Guru Surgawi sebelumnya bahwa bukan aku yang ingin untuk menghapus Supreme Emperor Heaven. Orang lain yang benar-benar ingin memusnahkan kalian. Dewa Sejati Pang Yu merasa dingin. Tatapannya mendarat di Dewa Iblis yang ada di sisi lain. Dia membungkuk dan bertanya, apakah kalian semua murid Dewa Mingdu Hitam? Dewa-Dewa Iblis itu membalas salamnya, dan yang memimpin menjawab dengan sopan, namaku Lou Yunku. Keduanya adalah saudara-saudara junior saya, Kui King Pei dan Fu Yan Ki. Sungguh mengagumkan bahwa saudara senior Pang Yu dapat bertahan melawan yang terhormat Raja Fu Riluo selama 20 ribu tahun. Otot-otot di sudut mata Dewa Sejati Pang Yu berkedut dua kali. Dia bertanya dengan suara serak, bagaimana kalian memasuki surga kaisar tertinggi? Fu Riluo, apakah anda membunuh klan anda dengan darah dingin lagi dan menggunakan pengorbanan darah untuk memanggil mereka? Fu Riluo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan enggan, aku tidak terlibat dalam hal ini. Lou Yunku berkata dengan hangat, saudara senior Pang Yu tidak perlu mencurigai Raja Terhormat. Raja Terhormat khawatir tentang posisinya diambil, jadi bagaimana dia bisa menghubungi kita? Sebenarnya, kita meminjam kapal Dewa Merah Langit Selatan, dan karena Sakra Buddha memiliki memberontak di alam Buddha, Dewa Merah Surga Selatan harus datang ke batas bawah untuk menangkapnya. Karena kita melewati kaisar agung surga, dia membiarkan kita turun kapal. Fu Riluo tersenyum diam-diam, dan hatinya jelas tidak nyaman. Luli juga tampaknya sangat takut pada Lou Yunku dan yang lainnya. Dia tampak tidak senang, tetapi dia tidak bisa menyala. Fu Riluo khawatir tentang posisinya diambil dan akhirnya memberikan semua yang telah ia kerjakan untuk surga selestial. Selain itu, dia telah melihat Kinmu sebagai miliknya untuk diambil, dan sekarang, Dewa Hitam akan ikut campur, jadi ini secara alami membuatnya tidak bahagia. Lou Yunku memperkenalkan ahli muda dari ras iblis dan berkata sambil tersenyum, ini adalah murid yang telah diambil Tuanku, Lou Kianzong. Dia adalah saudara senior junior Ki Jiuyi, dan dia mencari pengetahuan bersama dengan Ki Jiuyi di istana Tuanku. Tuan sangat peduli tentang reruntuhan besar, dan dia tidak begitu peduli tentang kaisar agung surga. Bagaimanapun, reruntuhan besar telah menjadi reruntuhan besar terutama karena meterai Tuan. Alasan kita datang adalah untuk membantu raja yang terhormat Fu Riluo dalam menganeksasi surga kaisar tertinggi dan mengorbankannya. Kita kemudian akan memasuki perdamaian abadi dan membangunkan patung-patung dewa untuk melenyapkan perdamaian abadi. Dia memiliki ekspresi yang menyenangkan seolah-olah dia adalah teman lama dengan Pang Yu dan apa yang dia katakan sepertinya bukan peristiwa berdarah seperti menghancurkan surga kaisar tertinggi dan perdamaian abadi. Sebaliknya, seolah-olah dia berbicara tentang cuaca dengan Pang Yu. Dia kemudian melanjutkan, ada masalah lain. Guru berkata bahwa dia ingin bertemu dengan anak Yaudu. Ini akan sedikit lebih sulit untuk dikelola karena saudara mudaki seharusnya menangani ini, tetapi sayang sekali dia tidak berhasil. Segel anak Yaudu. Sebaliknya, dia kehilangan cermin yang seharusnya merebut anak Yaudu. Wajah Kijuyi berubah sedikit merah. Dia tidak mengatakan apa-apa. Lou Yunku sepertinya sakit kepala saat dia menggosok pelipisnya. Dia menghela nafas dan berkata, Tuan berkata mindu membutuhkan orang-orang seperti anak Yaudu, jadi kami berempat harus datang ke batas bawah kali ini. Kami tidak pernah berharap gubernur provinsi Luli ada di sini juga dan memiliki beberapa niat pada anak Yaudu. Luli memaksa tersenyum. Kakak senior Lou sedang bercanda. Bagaimana aku bisa punya niat? Kenapa aku berani bertarung melawan kaisar dunia utara dari surga utara yang terkuat? Itu juga benar. Lou Yunku berkata sambil tersenyum, Guru masih memiliki beberapa motif egois untuk membuat kita turun, dan itu untuk melihat bagaimana batas bawah berevolusi. Dia ingin kita mencatat beberapa catatan dan membawanya kembali untuk dilihat. Jadi, kami berpikir, meskipun reformasi masih belum selesai, itu tetap mengubah dao besar langit dan bumi. Merekam dan mengatur mereka akan sangat menyusahkan. Saya pernah mendengar tentang Kaisar Yan Feng dan Imperial Preceptor of Eternal Damai. Mereka adalah kepala reformasi, jadi saya memikirkan metode yang lebih sederhana. Saya hanya perlu menurunkan kedua orang ini dan membawa mereka untuk menguasai, dan itu akan menyederhanakan banyak hal. Saudara senior Pang Yu, dapatkah Anda mengundang kedua orang ini? Selesai. Bisakah Anda juga mengikatnya dan memberikannya kepada kami? Dewa sejati Pang Yu tertawa keras, tetapi tidak ada senyum di wajahnya. Tawanya sangat kering, sangat palsu, dan sangat kaku. Dia berkata dengan dingin, kamu ingin merebut Preceptor Kekaisaran dan Kaisar Yan Feng. Mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Wajah Lou Yun ku penuh senyum. Itu baik-baik saja denganku. Tapi sebelum itu, mari kita hancurkan Kaisar Agung Surga. Akankah para dewa dan praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga mengambil nyawamu sendiri sekarang atau haruskah aku mengikatkan simpul untuk kalian semua? Bab 665 banding 665 Dewa sejati Pang Yu menahan amarahnya dan berkata, kalau begitu, aku akan meminta kakak senior Lou mengikatnya. Lou Yun ku menyeringai, semua baik, semua baik. Tapi sebelum itu, saya masih ingin melihat kemajuan Kaisar Agung Surgawi dan perdamaian abadi di jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Saudara Junior Kian Zong telah menantang di sini selama 6 hari sudah dan telah membunuh banyak ahli muda. Bolehkah saya bertanya apakah ada bakat luar biasa di sini di Supreme Emperor Heaven? Lou Kian Zong berkata dengan acu tak acu, saya menggunakan jalur, keterampilan, dan seni surgawi dari Minggu Surga Utara, tetapi beberapa hari terakhir ini, saya telah menggunakan seni surgawi yang telah saya pelajari dari praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga. Dewa sejati Pang Yu gemetar. Dia melihat iblis muda ini dan mengingat pertarungannya melawan Yu He sebelumnya. Dia memang menggunakan seni surgawi dari surga Kaisar Tertinggi dan Kedamaian Abadi. Dia tidak menggunakan seni surgawi yang dia mahir. Hanya dalam 4 hari, dia telah menguasai seni surgawi Kaisar Tertinggi Surga dan menggunakannya untuk membunuh para ahli muda mereka. Bukankah bakat ini agak terlalu tinggi dan terlalu menakutkan? Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa di antara orang-orang yang telah dikalahkannya, murid Pang Yu, Yu He, juga termasuk. Sebelum Kin Mu muncul di surga Kaisar Tertinggi, Yu He selalu menjadi praktisi seni surgawi nomor 1 di alam bintang 7. Su Yao sesekali akan melampaui dirinya, tapi itu jarang terjadi. Setelah Kin Mu datang ke surga Kaisar Tertinggi dan pemegang tempat pertama bergeser, ketika sebagian besar talenta muda berlari ke Eternal Peace, sulit untuk mengatakan jika Yu dia bahkan bisa mempertahankan tempat kedua, tetapi kemampuannya tidak bisa diremehkan. Dia jelas merupakan salah satu praktisi seni surgawi yang paling terkemuka. Lo U Kian Zong ini baru saja menggunakan seni surgawi dari Kaisar Agung Surga untuk menyerang Yu He, dan ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Meskipun demikian, dia telah melakukannya, dan itu berarti bahwa fondasi orang ini sangat kokoh, memberi orang lain perasaan bahwa seni surgawinya telah memasuki jalan. Bagi orang-orang yang telah memasuki jalan dengan seni surgawi, mereka akan memahami alasan dan struktur dari setiap seni surgawi hanya dengan satu tampilan. Pertama kali dia bertemu dengan orang yang menentang surga adalah Eternal Peace Imperial Preceptor. Pemahamannya tentang semua jenis seni, jalan, dan keterampilan surgawi dekat dengan jalan, dan bakatnya tak tertandingi di generasinya. Kali kedua dewa sejati Pang Yu bertemu orang seperti itu adalah Su Seng Hua, yang telah keluar dari pagoda penindasan dewa. Cahayanya menyala terang, tampak luar biasa. Selain dua orang ini, Pang Yu tidak melihat orang seperti ini lagi. Bahkan Chult Master Kin, yang terkenal di seluruh dunia dan mengelola pemujaan nomor satu di perdamaian abadi dan tertinggi Kaisar Surga, tidak memiliki bakat semacam ini dan tidak sehebat itu. Dia terampil dalam banyak hal, keterampilan pisau, keterampilan pedang, dan keahlian pengobatannya luar biasa. Namun, seni surgawinya belum mencapai standar seperti itu. Teknik dan keterampilan pedang Kinmu telah memasuki jalan. Dia kuat di segala bidang, tetapi dia bukan nomor satu. Dewa sejati Pang Yu bahkan merasa bahwa jika Kinmu menghabiskan waktu yang lebih sedikit untuk segalanya, keberhasilannya mungkin bukan hanya seperti sekarang ini. Meskipun demikian, kemampuan Kinmu menjadi lebih kuat dan lebih kuat karena dia telah mencoba-coba dalam segala hal. Bahkan Eternal Peace Imperial Preceptor dan Su Seng Hua tidak bisa melampaui cahayanya sama sekali, dan sebaliknya, mereka dibayangi olehnya. Bagaimana kita bisa mengalahkan seseorang yang telah memasuki jalan dengan seni surgawi? Selain itu, orang ini adalah murid dari seorang praktisi yang kuat di Emperor Stoneh dari Northern Heaven Mingdu. Dewa sejati Pang Yu masih mengkhawatirkan hal ini ketika dia melihat banyak praktisi seni surgawi bergegas. Banyak dari mereka telah mendengar bahwa setan datang untuk menantang, jadi mereka memutuskan untuk muncul dan menerima tantangan. Di antara mereka adalah seorang pria yang tampak seperti pohon giyok di angin. Dia memegang tangan seorang gadis di sampingnya sambil membawa sepotong tas kecil di punggungnya. Mata Pang Yu bersinar ketika dia berkata, Tuan Mudasu. Su Seng Hua mengungkapkan senyum. Senyumnya sedikit dingin yang mendorong orang menjauh darinya. Ya Dewa. Tatapan Pang Yu berkedip, Tuan Mudasu adalah pemimpin perdamaian abadi. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri dalam melawan musuh? Tatapan Su Seng Hua jatuh pada Lou Kian Zong di sisi yang berlawanan. Setelah beberapa saat, tatapannya menyapu Zehuali dan Kiji Uyi. Dia berkata, Saya tidak terlalu percaya diri. Tingkat teknik mereka terlalu tinggi. Teknik mereka memiliki kemampuan untuk membiarkan seseorang memahami Dao, dan teknik yang saya kembangkan baru saja dimulai. Saya tidak bisa berada disetara dengan teknik yang Nenek Moyang mereka telah berikan kepada mereka. Oleh karena itu, peluang kemenangan saya tidak tinggi. Dewa Sejati Pang Yu merajut alisnya. Pemuda ini benar-benar berbeda dari Kin Mu, dan cara dia menganalisis dirinya sendiri dan musuhnya berada pada tingkat dunia lain. Seolah-olah dia bukan orang yang terlibat. Dia terlalu dunia lain, dan karena ini, itu memberi orang lain perasaan tidak nyaman. Mata Wang Muran bersinar, dan dia berkata, Kamu pikir kamu tidak bisa menandingi dia. Jika aku mengalahkannya, apakah kamu akan mengakui bahwa kamu lebih rendah dari saya? Su Seng Hua berkata, Saya menggunakan 23 gerakan ketika saya mengalahkan Anda di Little Jade Capital, dan saya menggunakan 5 gerakan ketika saya mengalahkan Dao Master Lin Suan. Karena itu, Dao Master Lin Suan lebih kuat dari Anda. Jika Anda dapat menahan 5 gerakan dari Lou Kian Zong ini, aku akan melawannya. Wang Muran sangat marah dan Dao Master Lin Suan, yang tidak jauh, juga mengerutkan kening. Meskipun Su Seng Hua memujinya, pujian semacam ini tidak nyaman. Su Seng Hua telah berinteraksi terlalu lama dengan Chult Master Kin, dan dia sekarang telah mempengaruhinya. Ketika Chult Master Kin rendah hati, kata-katanya juga bisa sangat menyakitkan, Dao Master Lin Suan berpikir sendiri. Wang Muran mencibir, Aku mendengar Chult Master Kin mengatakan bahwa dia bahkan tidak perlu menggunakan satu gerakan lagi. Dia sudah membuatmu batuk darah hanya dengan berjalan. Su Seng Hua berkata sambil menghela nafas, semakin kuat lawannya, semakin sedikit gerakan yang akan saya gunakan. Hasil pertempuran saya dengan Chult Master Kin telah diputuskan tanpa bergerak. Dia memang kuat, dan dia yang paling menakutkan lawan yang pernah saya temui. Baru-baru ini, saya telah banyak maju, dan saya ingin bertemu dengannya lagi untuk melihat siapa yang Alpha dan Beta. Sulit untuk menemukannya. Wang Muran terdiam karena marah. Dia bergegas keluar dan berkata, Lou Kian Zong, apakah Anda berani melawan saya? Lou Kian Zong menatapnya, Sebutkan namamu. Aku akan mengatakannya setelah kita selesai. Kultivasi Wang Muran telah berkembang dengan kecepatan yang saleh selama periode ini. Ketika jalan, keterampilan, dan seni surgawi dari perdamaian abadi bergabung dengan sistem kultivasi Supreme Emperor Heaven, ini memungkinkan orang-orang dengan bakat luar biasa untuk lebih meningkat lagi, dan Wang Muran adalah salah satu yang terbaik di antara bakat-bakat ini. Selain bagaimana perdamaian abadi sangat maju dalam jalur, keterampilan dan seni surgawi, semua sekolah dan akademi pada dasarnya mampu mempelajari semua teknik dan seni surgawi dalam perdamaian abadi. Bahkan jalur, keterampilan, dan seni surgawi dari Kaisar Agung Surga telah disempurnakan dan dipoles, dan para ahli Kaisar Agung Surga ada di sana untuk mengajar dan menjelaskan. Wang Muran telah menghabiskan seluruh waktu dan semangatnya selama dua tahun ini untuk menggabungkan dan memahami semua teknik rumit di Little Jade Capital. Dia memiliki kemajuan besar, dan setiap kali dia bergerak, gerakan tubuhnya secepat kilat dan seni divinenya cepat seperti petir yang menggelinding. Setiap gerakannya memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Lou Kianzong menggunakan apa yang telah dia pelajari beberapa hari ini untuk memblokir empat gerakan, tetapi dia tidak bisa menang. Dia sedikit mengernyit, dan seni dewasanya tiba-tiba berubah. Menjadi sangat aneh ketika dia mengulurkan tangan untuk memukulnya berulang kali. Ketika dia menyerang dengan telapak tangannya yang pertama, roh primordial Wang Muran itu ditampar keluar dari tubuhnya, tetapi Wang Muran mampu menariknya kembali ke tubuhnya dengan paksa. Ketika dia memukul telapak tangannya yang kedua, roh primordial Wang Muran telah bergetar keluar dari tubuhnya, dan kali ini, jaraknya bahkan lebih jauh. Lou Kianzong mengulurkan tangannya untuk membentuk struk, dan retakan hitam pekat tiba-tiba muncul di belakang Wang Muran. Tepat ketika roh primordialnya akan jatuh ke celah, Wang Muran berteriak, dan tubuhnya bergerak cepat untuk bertabrakan dengan roh primordialnya. Tubuh jasmani dan roh primordialnya kemudian bergabung menjadi satu, dan dia membalik ke belakang saat dia melonjak ke langit, menghindari celah dengan sempurna. Dia mendarat di samping dewa sejati Pang Yu dengan wajah bingung. Lou Kianzong tidak mengejarnya, dan dia bahkan memberikan pujian. Kemampuanmu tidak buruk. Kau yang pertama memaksaku untuk menggunakan teknik dan seni surgawi yang sebenarnya. Wang Muran menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Dia berkata kepada Su Seng Hua, itu lima gerakan. Sekarang giliranmu. Tatapan Su Seng Hua berkedip. Dia bergerak melewati kerumunan dan berjalan menuju Lou Kianzong dan berkata, jika aku naik, aku mungkin hanya perlu satu atau dua gerakan. Entah aku yang menang, atau aku kalah. Tiba-tiba, langkah kakinya menjadi sangat berat, dan tanah di bawah kakinya akan bergetar terus-menerus setiap kali langkahnya mendarat. Bunga-bunga teratai akan muncul dan perlahan-lahan mekar, dan putiknya berayun dengan lembut saat mereka meledak dengan semua jenis Rune. Dia berjalan maju sambil menebarkan bunga lotus di belakangnya. Semakin banyak langkah kaki mendarat, dan semakin banyak teratai muncul di belakangnya. Setelah berjalan selusin langkah, lingkungan sudah berubah menjadi dunia lotus. Rune meledak dari putik bunga mengatur diri mereka sendiri, membentuk kekosongan dikelilingi oleh Rune ini. Di dalam kehampaan ada dunia yang berisi aroma bunga. Wajah Lou Kianzong menjadi suram. Seni surgawi Suseng Hua telah membentuk sistem dan dunia kosong di belakangnya berisi seni surgawi yang terus berubah. Ini membuatnya tidak bisa melihat langkah apa yang coba dilakukan Suseng Hua. Ini karena dunia kosong dibangun dengan Rune paling dasar, dan pengaturan Rune dasar yang berbeda akan menghasilkan seni surgawi yang berbeda. Oleh karena itu, mustahil bagi Lou Kianzong untuk melihat seni surgawi apa yang dia coba jalankan di dunianya yang kosong. Dia sedang melaksanakan seni surgawi yang hebat segera. Dao Master mengungkapkan ekspresi takjub dan berkata dengan suara rendah, Saudara Senior Wang, pencapaian Saudara Senior Su dalam seni surgawi telah melampaui kita berdua. Wang Muran mendengus. Jika aku memahami dan menggabungkan semua teknik di Little Jade Capital, aku tidak akan kalah dengan dia. Dao Master Lin Suan tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, mungkin Anda harus berkonsultasi dengan Chult Master Kin. Chult Master Kin dikenal sebagai Raja Sampah Dalam Gelap. Ia mengolah tekniknya, menjahit tekniknya, dan menambalnya di sana-sini. Setelah mengubahnya, dia dapat berkultivasi selama tiga tahun dan kemudian dia akan menambalnya lagi dan berkultivasi selama tiga tahun lagi. Saya dengar dia telah membangun model teknik tubuh manusia, jadi itu akan sangat cocok untuk Anda. Tepat pada saat ini, seni surgawi Su Seng Hua meledak. Itu sangat bersinar dan menyilaukan pada saat itu. Dunia kosong di belakangnya mengalir keluar, dan bunga-bunga lotus bergoyang lembut di angin ketika Rune berubah dengan cepat. Lou Kian Zong melangkah mundur, dan kegelapan yang luas tiba-tiba muncul di belakangnya seolah-olah kegelapan telah turun di reruntuhan besar. Kegelapan baru saja menenggelamkannya. Hati Su Seng Hua terkejut karena dia tidak bisa lagi menemukan sosok Lou Kian Zong di mana kegelapan menyelimuti. Kegelapan itu seperti lapisan ruang lain yang mengikis kivitalnya, seni surgawi, dan tubuh jasmani. Itu meresap ke dalam tubuhnya dan menodai roh primordialnya. Seni surgawinya menyerang kegelapan dan kekuatan yang dilepaskan tidak terkendali dan sembrono. Namun, itu segera diserap oleh kegelapan. Su Seng Hua bergerak mundur, dan saat dia melangkah mundur, dia menamparkan telapak tangannya di belakangnya. Lima jari-jarinya gemetar dan sebagai gantinya, gambar telapak tangan dan jari memenuhi langit di belakangnya. Tanda-tanda telapak tangan itu seperti gunung dan sungai yang mengalir, sedangkan jantung dari telapak tangan itu seperti langit dan tanah, dan gambar pada jari-jari itu adalah puncak gunung. Lou Kian Zong tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia tampaknya dibentuk oleh pasir berwarna hitam dalam kegelapan, dan dia melewati seni surgawi Su Seng Hua dan memukulnya di belakang-di belakang hatinya. Su Seng Hua mendengus dan jatuh ke depan. Sebuah gerbang terbuka di kegelapan dan mengungkapkan ruang gelap. Di ruang angkasa, ada monster yang menunggu di gerbang, dan menusuk Su Seng Hua dengan garpu militer. Su Seng Hua menyatukan kedua telapak tangannya, dan dunia kosong tiba-tiba tertutup. Tiba-tiba, banjir kelopak surgawi terbang di sekitar dan menenggelamkannya. Ketika garpu militer menusuk keluar dari gerbang dan memasuki dunia yang kosong, garpu itu meleset dari tandanya ketika sebuah kelopak mendarat di atas garpu. Su Seng Hua telah menghilang bersama dengan dunia kosong. Eh! Sebuah suara berteriak keras, ini tubuh Sudotuan yang lain. Lou Kian Zong kembali ke posisinya, dan kegelapan segera mundur. Dia sedikit mengernyit dan melihat ke arah sumber suara itu. Pada saat yang sama, tubuh Su Seng Hua tiba-tiba muncul seolah-olah dia telah keluar dari kedalaman ruang. Kulitnya sedikit pucat, dan dia juga melihat ke arah sumber suara. Gerbang Kotali terbuka, dan mereka melihat Kinmu mengendarai Kilin naga yang tampak tangguh dengan ekspresi senang di wajahnya. Dia baru saja akan berlari kencang dan menguji kecepatan naganya Kilin ketika dia berteriak, pi, pusing. Naga Kilin menjawab dengan tidak menyenangkan, Sekte Guru, aku Naga Kilin, bukan kuda. Juga, jangan panggil aku dengan nama asliku. Hati-hati dengan Pangong So itu. Dia mungkin mendengarnya dan menggunakannya untuk membunuhku. Kiprah naga Kilin sangat cepat dan kakinya meninggalkan jejak api. Sebelum suaranya bahkan bisa melintas, dia sudah membawa Kinmu ke sisi Pang Yu dan berhenti dengan mantap di jalurnya. Baru saat itu suaranya mencapai telinga semua orang. Kinmu menyeringai. Usahaku beberapa hari ini tidak sia-sia. Kakak Senior Su, Dao Master, Kakak Senior Wang, Kalian semua ada di sini. Lihat, bukankah Fatih Dragonku menakjubkan dan menginspirasi? Wang Muran cemberut dan tidak mengatakan apa-apa. Rusa besar di sebelahnya mengejek. Ya, betapa menakjubkan dan menakjubkannya. Jika dia bisa mempertahankan bentuk tubuh ini selama tiga hari, saya akan mencabut tanduk saya dan memasukkannya ke lubang hidung saya. Anda. Naga Kilin menatapnya tajam dengan tatapan marah. Kinmu tidak keberatan dengan kata-katanya saat tatapannya mendarat pada Lou Kianzong. Dia berkata dengan muram, kepala desa benar-benar brilian. Dia benar. Begitu aku, tubuh Tuan muncul, semua jenis Tuan Semu akan keluar untuk mencuri takdirku dan menjadi tubuh Tuan sejati. Saudara Su, aku tidak mengatakan itu kamu, jadi jangan mengambil kata-kata saya dalam hati. Saudara Wang, tutup mulut. Kamu bukan badan Tuan. Kamu bahkan bukan badan Tuan Semu. Lou Yunku, Kui King Pei, dan yang lainnya memandangi Kinmu dengan sangat keras sebelum bertanya dengan suara lirih, Raja Terhormat, siapa pemuda sombong yang mengendarai makhluk tak dikenal ini? Furiluo menyeringai dan berkata, bukankah Mingdu punya buku kehidupan dan kematian? Apakah Saudara Lou tahu begitu Anda menyinari buku itu padanya? Bab 666 banding 666. Lou Yunku ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, Oh, baiklah. Aku akan membiarkan semua orang mengalaminya sendiri. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan dengan lembut membukanya untuk memperlihatkan selembar kertas tipis yang mengeluarkan kilatan logam. Lou Yunku menyemir kertas ini di Kinmu. Kegembiraannya tidak bisa ditahan karena tubuhnya sedikit bergetar. Saya telah melakukan perjalanan jauh dan luas mencari dia, hanya untuk menemukannya dengan mudah di sini. Jadi, dia adalah Kin Feng Ching. Lou Yunku sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, Ini panen yang tidak terduga. Raja yang terhormat, Anda pasti telah mengagumi buku kehidupan dan kematian surga-surga untuk waktu yang cukup lama, bukan? Saya jarang mengambilnya, jadi ini dia. Kamu bisa mengaguminya. Fu Riluo tersentuh. Dia buru-buru menerimanya dengan kedua tangan dan memeriksanya secara rincin. Dia sudah lama mengidamkan Life and Death Book. Itu adalah harta langit surgawi dan Yodhu. Untuk lebih spesifik, buku kehidupan dan kematian dari surga-surga meniru Yodhu. Meskipun Life and Death Book of Yodhu tidak memiliki banyak fungsi, Life of Death Book memiliki banyak fungsi yang sangat kuat. Buku kehidupan dan kematian surga sel dibuat oleh Dewa Hitam. Teknik dan seni surgawi Mingdu berasal dari Yodhu, namun, Mingdu telah melampaui Yodhu. Fu Riluo menggunakan Life and Death Book untuk menyinari semua orang, dan tidak peduli siapa yang disinai, sosok orang itu akan muncul di kertas dengan nama yang sesuai. Benar-benar harta yang luar biasa. Fu Riluo penuh dengan pujian. Surga selestial menggunakan harta ini untuk mengendalikan hidup dan mati seseorang. Saya pernah mendengar tentang Dewa Iblis bernama Dukun Gadkui. Kemampuannya tidak tinggi, tetapi dia telah menggunakan buku hidup dan mati untuk menghapus banyak Dewa Era Pendiri Kaisar. Lo Yunku mengambil Life and Death Book ini dan berkata dengan santai, kekuatan Life and Death Book jauh melebihi imajinasimu. Mingdu membuat Life and Death Books, dan salah satunya mendarat di tangan saman Gadkui mirip dengan membuat mutiara sebelum babi. Bahkan Mingdu ku tidak memiliki banyak harta seperti ini. Menelan Kaisar Agung Surga harus bergantung pada efek buku kehidupan dan kematian ini. Saat dia menjelaskan, dia tiba-tiba memperhatikan Kinmu, yang mengendarai makhluk tak dikenal, mengeluarkan gulungan berharga dan membuka gulungannya untuk bersinar pada mereka. Senyum di wajah Lo Yunku membeku ketika tatapannya mendarat di benda di tangan Kinmu. Gulungan itu memang buku kehidupan dan kematian. Dia tidak mungkin salah. Lo Yunku, Kui Kingpei, Fu Yanqi, Lo Kianzong, Kinmu membacakan nama mereka satu per satu. Lo Yunku dan para dewa dari Mingdu terguncang. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Ada begitu sedikit buku Life and Death, jadi bagaimana Kinmu punya satu? Kapankah buku kehidupan dan kematian langit surgawi menjadi seperti kubis di pinggir jalan? Mungkinkah seseorang yang ditemuinya memiliki buku kehidupan dan kematian? Mungkinkah orang-orang dari surga kaisar tertinggi memiliki salah satunya? Luli tersenyum puas dan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Dia berpikir dalam hati, buku kehidupan dan kematiannya berasal dari Dukun Gadkui. Saya mendapat namanya dari Juehuang dengan susah payah, dan kalian berani mencuri kredit saya. Ini membantu anda. Lo Yunku awalnya berencana menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk berurusan dengan para dewa dan praktisi seni surgawi dari Supreme Emperor Heaven. Namun, setelah melihat Kinmu mengeluarkan buku hidup dan mati, dia sekarang memiliki pikiran kedua. Kinmu menyimpan buku kehidupan dan kematiannya dan bertanya kepada Loh Kianzong, kamu di sini untuk membunuhku. Loh Kianzong sedikit bingung saat dia menatapnya. Lo Yunku berkata dengan lembut, saudara junior, dia adalah Kin Fengqing. Loh Kianzong menyeringai, aku di sini untuk menangkapmu. Aku tidak tertarik membunuhmu. Memang aktivitas fungsional Ki yang tak terlukiskan yang menyatukan kita. Tunggu sebentar di sini. Setelah mengatakan pernyataan ini, Kinmu naik naga kilin kembali ke kota Li, meninggalkan jejak api. Kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang tercengang. Wang Muran melihat seekor rusa besar di sampingnya dan bertanya dengan lembut, bisakah kamu berlari secepat itu? Rusa besar itu juga kaget. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak bisa. Namun, daya tahannya tidak bisa. Selain itu, dia serakah, jadi dia pasti akan menghabiskan banyak makanan dan menjadi babi sekali lagi. Aku akan lari lebih cepat dan lebih jauh darinya dalam waktu singkat. Sementara dia mengatakan ini, naga kilin sudah bergegas keluar dari kota Li, dan sekarang ada seorang penatua tanpa anggota badan di punggungnya. Kinmu menunjuk Lou Kianzong dan berkata, Kepala desa, ini adalah tubuh Tuan dari Mingdu. Kau benar, memang ada tubuh Tuan Semu yang telah datang untuk menemukanku. Ketika dia berkelahi dengan tubuh Tuan Semu Su Senghua, dia hampir membunuh Su Senghua. Seni surgawi yang dia gunakan mirip dengan Gate of Heaven Influence, tetapi itu juga berbeda. Itulah sebabnya saya pikir dia adalah tubuh Tuan Palsu. Penatua tanpa empat anggota badan memandang Lou Kianzong dan berkata dengan tenang, Mengapa saya berbohong kepada Anda? Tetapi Anda harus berhati-hati. Mulai sekarang akan ada lebih banyak badan Semu yang Semu. Kegiatan Ki antara badan Semu-Semu akan dihubungkan, dan mereka tidak akan tahu bahwa yang lain juga adalah Tuan Semu. Namun, dia akan merebut takdir lawan untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jika Su Senghua terbunuh olehnya, Lou Kianzong ini akan menerima takdir Su Senghua, dan kemampuannya akan sangat meningkat. Anda akan berada dalam bahaya saat itu. Penatua itu memiliki kepercayaan diri, itu bukan kata-kata kosong. Jika kamu bisa membunuhnya, kamu juga bisa memperkuat takdirmu sebagai tubuh penguasa. Kinmu mengeluarkan buku kecil dan menuliskan kata-kata ini. Dia berkata sambil tersenyum, tidak peduli berapa banyak tubuh Sudho Tuan bertarung satu sama lain untuk takdir, mereka tidak pernah bisa menjadi tubuh Tuan yang benar. Mereka lebih rendah daripada saya. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan kembali lagi ke Li Siti dengan jejak api di belakangnya, mengirim penatua itu kembali ke kota. Lou Kianzong dan yang lainnya merasakan absurdnya situasi. Dia berpikir, seni surgawi yang saya gunakan untuk mengalahkan Su Senghua jelas adalah gerbang gelap mingdu, jadi bagaimana gerbang pengaruh surga? Juga, bagaimana menumbuhkan gerbang gelap mingdu menjadi bukti untuk membedakan antara tubuh Tuan dan tubuh Tuan Semu. Ini jelas merupakan seni surgawi dari mingdu saya. Terlebih lagi, bagaimana saya tidak tahu apa itu tubuh Tuan? Ada apa dengan aktivitas ki yang membimbing semua orang bersama? Tiba-tiba, Kilin Naga berlari kembali dengan Kinmu sekali lagi. Dia benar-benar secepat kilat saat dia bola balik, membuat semua orang iri. Bukankah binatang aneh ini terlalu cepat? Kinmu hendak mengatakan sesuatu ketika aura yang mencekam hati datang dari langit. Sebagian besar dewa mengangkat kepala untuk melihat dan melihat bintang besar melayang melewati langit surga kaisar tertinggi. Bintang itu tidak terlalu jauh dari tanah surga kaisar tertinggi, dan bintang itu tampak 4-5 kali lebih besar dari bulan. Kecepatannya juga sangat cepat. Hati Kinmu bergerak sedikit. Itu bintang abnormal dewa Cisi. Itu telah menerobos ke surga kaisar tertinggi dari Luovu surga. Kalau begitu, orang-orang yang telah pindah dari dunia apung semuanya telah tiba. Penghalang antara Luovu Heaven dan Supreme Emperor Heaven tipis dan rapuh, dan bintang abnormal ini baru saja menembus penghalang dunia, meninggalkan ruang besar yang hancur yang seperti kaca berkaca. Ketika sinar matahari memantul dari mereka, mereka memancarkan sinar warna-warni yang memikat. Bintang yang abnormal itu juga meningkatkan kecepatannya, dan terbukti bahwa ia akan menabrak penghalang dunia dari kaisar tertinggi surga dan kedamaian abadi, turun langsung ke langit yang terakhir. Di langit, di bintang yang tidak normal, para dewa dengan tiga kepala dan enam tangan terbang keluar. Ada seribu dan lebih dari mereka yang terbang di depan bintang yang abnormal, menghancurkan maju dengan seni surgawi. Dalam sekejap, langit di atas kaisar tertinggi surga hancur oleh ribuan dewa dengan kekuatan kasar. Bintang besar itu sekarang secara bertahap memasuki ruang dan melakukan perjalanan ke kedamaian abadi. Saat langit diperas dan hancur berkeping-keping oleh gravitasi bintang ini, seberkas cahaya tebal tiba-tiba meledak dari spirit energy mutual shift bridge, berseri-seri langsung ke langit. Cahaya itu sangat kuat. Begitu menabrak langit, itu meledak dan membentuk benda berbentuk awan yang menyebar ke segala arah. Cahaya yang mengalir di langit perlahan turun seperti tinta putih di air. Dari pandangan seseorang, kecepatan cahaya yang turun mungkin lemah, tapi itu sebenarnya sangat cepat. Itu adalah energi roh. Energi spirit mutual shift bridge digunakan untuk membangun lorong energi antara Supreme Emperor Heaven dan Eternal Peace, dan ketika bintang itu masuk ke dalam dunia Eternal Peace, sebagian energi Eternal Peace telah bergeser melalui jembatan, menjaga keseimbangan energi. Bintang yang bermigrasi selama ini memiliki beberapa ribu dewa dan beberapa juta orang. Oleh karena itu, peralihan energi sangat keras dan hampir melampaui batas jembatan pergeseran timbal balik. Sementara itu, di Lee City, getaran yang berasal dari jembatan pergeseran timbal menyebabkan tanah bergetar dengan keras. Ketika dia melihat semua ini, ekspresi kinmu sedikit berubah. Energi spirit mutual shift bridge ditempa olehnya dan Tiger Senior, jadi dia tahu batas jembatan dengan sangat baik. Jika para dewa dunia apung semuanya bermigrasi pada saat yang sama, itu pasti akan melampaui ambang batas. Dalam hal itu, jembatan pergeseran timbal balik pasti akan meledak. Jika jembatan shift saling meledak, maka spirit energy mutual shift passageway akan ditutup. Bintang itu kemudian akan diiris menjadi dua oleh penghalang dunia yang menutup, satu setengah akan tetap di Supreme Emperor Heaven sementara setengah lainnya akan tetap di Eternal Peace. Bukan hanya itu, tetapi orang-orang di bintang abnormal kemungkinan besar akan mati dan hanya sedikit yang akan mampu bertahan. Orang-orang dunia apung ini terlalu biadab. Kinmu buru-buru menamparkan kilin naga, dan mereka segera melonjak ke langit dengan api di bawah kakinya. Suaranya terdengar dari atas saat dia berkata, Lou Kianzong, kita akan bertarung di lain hari. Kamu ingin melarikan diri dariku. Mata Lou Kianzong menyala, dan bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya, mengubahnya menjadi Garuda bersayap hitam. Dengan paru burung dan wajah manusia, ia mengenakan mahkota Garuda yang runcing. Ketika dia membentangkan sayapnya, mereka bisa menutupi area beberapa mil, dan mereka menyapu angin ke segala arah setiap kali dia mengepakkan sayap. Lou Kianzong meroket ke atas. Saat sayapnya mengepak, angin hitam memenuhi langit saat ia bergegas menuju naga kilin. Kecepatannya sebenarnya sedikit lebih cepat dari kilin naga. Setelah mereka berdua terbang keluar, Kijui, Zehuali, Su Senghua, Dao Master Linsuan, dan sisanya mengejar mereka. Kecepatan mereka bervariasi. Yang tercepat adalah Kijui. Tubuhnya berubah menjadi burung phoenix berkepala sembilan, dan dia mengepakkan sayapnya. Dia bahkan lebih cepat daripada Lou Kianzong. Berikutnya adalah Su Senghua yang mengeluarkan lotus di setiap langkah. Sosoknya muncul dan menghilang. Langkah kakinya tidak cepat, tetapi setiap kali dia menginjak bunga lotus, dia akan menghilang dan muncul kembali di kejauhan di mana bunga lotus lain mekar. Di antara mereka semua, kecepatan Zehuali adalah yang paling lambat. Setiap langkah yang diambilnya persis sama dan ini membatasi kecepatannya. Dewa Sejati Pang Yu khawatir tentang keselamatan semua orang, jadi dia naik ke langit. Dia akan mengikuti mereka ketika aktivitas kimenahannya. Tubuh Dewa Sejati Pang Yu membeku. Dia mendarat dari udara, tidak berani untuk berbalik. Tepat pada saat ini, dia melihat seorang pria yang tertekan berjalan ke arahnya, dan Dewa Sejati Pang Yu langsung merasa bahwa aktivitas ki yang menahannya perlahan-lahan meredah. Dia tahu bahwa pria ini adalah orang yang telah membantunya sebelumnya dan ini membuatnya nyaman. Lou Yun ku sedikit mengerutkan kening saat dia melihat live and dead book. Tiba-tiba matanya menyala dan dia tersenyum. Jadi, itu Pangeran Kin Wu dari Jade Brightness Palace. Sangat menarik. Pangeran Istana Kin Bright Jade. Dewa Sejati Pang Yu gemetar. Dia menatap leluhur pertama sambil berteriak, kamu masih hidup. Wajah leluhur pertama redup. Alasan mengapa dia tidak pernah bertemu dengan Pang Yu adalah karena dia tidak ingin melihat para Dewa Kaisar Pendiri Surgawi. Dia selalu membawa rasa bersalah di hatinya. Namun, dia tidak punya pilihan selain untuk mengungkapkan dirinya sekarang, identitasnya tidak bisa dirahasiakan lagi. Tatapan Lou Yun ku berkedip, dan dia berkata sambil tersenyum, adalah baik bagi generasi muda ini untuk bertarung di antara mereka sendiri. Apakah Pangeran Kin Wu ingin melihat acara yang tak terduga ini? Leluhur pertama berkata dengan datar, baiklah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju jembatan pergeseran saling energi spirit. Saat dia melangkah, seribu mil tanah tiba-tiba menyusut dan membelok ke arah mereka. Dewa sejati Pang Yu dan yang lainnya tidak bergerak, dan mereka tiba-tiba seribu mil jauhnya. Kebingungan tampak jelas di wajah mereka. Langkah leluhur pertama membawanya tepat ke tempat Kin Wu naik Naga Kilin ke. Di langit, Lou Kianzong mengepakkan sayapnya dan terbang di atas Naga Kilin. Dengan cakarnya yang tajam menggenggam ke bawah, dia meraikin Mu dan Naga Kilin. Cakarnya sangat tajam, dan ditutupi oleh sisik aneh yang berkilau dengan cahaya hitam. Nadi di tengah timbangan tampak aneh seolah-olah mata mereka berkedip. Lou Yunku, Furiluo, Luli, dan yang lainnya mengikuti leluhur pertama, dan mereka mengangkat kepala untuk melihat. Suara marah Kin Wu terdengar, aku bilang kita akan bertarung di lain hari. Aku punya sesuatu yang penting untuk dihadapi, jadi aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu. Boom! Ledakan keras datang dari udara, dan Lou Kianzong bangkit. Cakar itu tidak efektif karena Kin Wu mampu memblokir mereka, tetapi Naga Kilin dipukul jatuh dari udara, mengurangi kecepatannya secara drastis. Anak Yudu, lupakan melarikan diri. Lou Kianzong menerkam sekali lagi, dan Kin Wu memblokirnya lagi, memaksanya kembali. Sekali lagi, Kilin naga didorong ke bawah, dan kecepatannya berkurang bahkan lebih. Lou Kianzong melakukannya sekali lagi dengan wajah senang. Apakah kamu seorang pengecut? Kamu tidak berani menghadapi saya sama sekali. Anak dewa sebenarnya dipaksa oleh saya untuk melarikan diri ke kedamaian abadi. Kin Wu tiba-tiba turun dari Naga Kilin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Fatih Dragon, silakan dan menstabilkan jembatan saling geser energi roh. Saudara Su, kalian juga menuju ke jembatan dan membantu saya menstabilkan rune di altar. Pertama, Naga Kilin mengikuti perintahnya dan bergegas menuju jembatan pergeseran timbal balik. Su Seng Hua tidak berhenti dan hanya mengikuti Kilin Naga. Saudara Kin, berhati-hatilah. Kemampuan orang ini tidak lemah, dan seni surgawinya bahkan lebih aneh. Saya belum pernah melihat jenis seni surgawi ini sebelumnya. Seni surgawi kegelapannya mirip dengan kegelapan di reruntuhan besar. Mirip dengan kegelapan reruntuhan besar. Hati Kin Wu sedikit gemetar saat dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Lou Kian Zong melipat sayapnya dan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Dia berkata sambil menyeringai, kegelapan reruntuhan besar diatur oleh Tuanku Dewa Hitam Mingdu. Kin Wu menganggup dan berkata dengan suara terpisah, jalankan seni surgawi Mingdu dan tunjukkan padaku. Lou Kian Zong mengabulkan permintaannya saat kegelapan mengalir di sekelilingnya. Itu sangat intens. Itu langsung menutupi lebih dari puluhan mil, dan tubuhnya tampaknya berada di dunia lain yang jauh dari Supreme Emperor Heaven. Tanpa peringatan apapun, sosok hitam mendesah dan bergegas ke Kin Wu. Wajah Kin Wu tetap acu tak acu saat dia menatap sosok yang menerkamnya dalam kegelapan. Lou Kian Zong tampaknya berada di ruang lain yang bisa menghindari semua serangan Art Divine dari dunia fana. Pada saat yang sama, sebuah pintu tiba-tiba muncul di belakang Kin Wu, dan sepertinya ada monster yang meraung tanpa suara. Tangannya yang tebal meraih garpu militer dan mengayun kembali untuk mengumpulkan kekuatan sebelum menikam Kin Wu yang berada di luar gerbang. Saya melihat. Dua kepala tiba-tiba muncul di leher Kin Wu diikuti oleh empat tangan yang muncul di bawah ketiaknya. Pelet pedangnya berbunyi dan dipisahkan menjadi tiga. Yang disebut Ming Du harus sama dengan Feng Du, jadi itu semua adalah bagian dari Yow Du. Seni surgawi kamu. Kin Wu menurunkan daun willow di jantung alisnya, dan itu juga dipisahkan menjadi tiga seperti tiga kepalanya. Mereka menempel di jantung alisnya dan terus menutupnya. Dia mengangkat ketiga tangannya, semua jari telunjuknya tersangkut di samping jari tengahnya ketika mereka mengetuk mata di depan jantung alisnya sebelum menusuk. Telah kulihat melalui diriku. Bab 667 banding 667. Di langit, kegelapan menyelimuti puluhan mil, dan sesosok samar bisa terlihat bergerak di dalam. Tiba-tiba, tiga jalur cahaya pedang menembus kegelapan dan meluncur ke arah yang berbeda. Tiga jalur cahaya pedang menerangi kegelapan dan membuat semua orang melihat dalam kegelapan. Master Daolin Suan, Wang Muran dan yang lainnya baru saja tiba sementara Kijui telah mencapai kegelapan selangkah di depan mereka. Adapun Zewali, dia masih bergegas. Semua orang mengangkat kepala untuk melihatnya. Di bawah sinar cahaya pedang, kegelapan itu seperti tabir kabur. Tampaknya ada bintik-bintik hitam halus yang tak terhitung jumlahnya mengambang di udara. Dalam kegelapan yang diterangi, Lou Kianzong menghadapi cahaya pedang dan bergegas ke arah Kinmu, hanya untuk menembus dada. Ketika Su Seng Hua dan Lou Kianzong bertempur, keduanya sama-sama menggunakan seni surgawi yang hebat. Meskipun dunianya yang kosong sangat menakjubkan, Lou Kianzong bisa saja melewati seni agungnya yang agung. Setiap seni surgawi dari Su Seng Hua bahkan tidak bisa menyentuhnya, dan Su Seng Hua malah terluka. Lou Kianzong tampaknya bisa melewati semua keterampilan dan tidak terluka. Namun cahaya pedang menembus Lou Kianzong dan menyebabkan darah menyembur keluar dari belakang hatinya. Lou Kianzong tidak bisa menahan rasa kaget. Cahaya pedang lain menebas ke kepalanya. Dan pada saat itu, semua orang melihat ke belakang Kinmu. Pedang ketiga Kinmu bertahan melawan garpu militer, tetapi karena garpu memiliki tiga cabang, itu hanya berhasil menghancurkan cabang tengah. Dua garpu lainnya menusuk ke tubuh Kinmu. Garpu itu kemudian ditarik kembali dengan paksa, menyaret Kinmu ke gerbang gelap mindu. Sampah, setiap orang memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Ketika Kinmu ditarik ke gerbang kegelapan, Dewa Iblis yang tampak sangat kuat mengungkapkan senyum jahat yang menakutkan. Tiba-tiba, cahaya pedang muncul dari langit, dan tepat ketika cahaya pedang kedua telah memotong kepala Lou Kianzong, cahaya pedang itu juga memotong kepala Dewa Iblis. Yang mengejutkan, kedua insiden itu terjadi dalam kejadian yang sama. Lin Suan, Ki Jiuyi dan yang lainnya tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Dewa Iblis di balik gerbang tampak sangat kuat, tetapi kepalanya dipenggal oleh Kinmu. Apa yang lebih membingungkan mereka, adalah bahwa Kinmu jelas hanya melakukan tiga gerakan kalamiti pembukaan. Dari mana pedang keempat yang memotong kepala Dewa Iblis itu berasal. Pada saat yang sama, dada Dewa Iblis itu meledak terbuka, memperlihatkan lubang berdarah. Cahaya pedang lain menembus bagian belakang Dewa Iblis mengirim darah keluar dari depan. Gerbang perlahan ditutup dan tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam gerbang. Itu membuat mereka gila, meninggalkan mereka dengan lebih banyak pertanyaan. Sebelum mereka bisa mendapatkan jawaban untuk cahaya pedang keempat, cahaya pedang kelima tiba-tiba muncul. Apa logika di baliknya? Tiba-tiba, sebuah gerbang hitam pekat tampak berdiri tegak di kegelapan. Itu gerbang pengaruh surga Kinmu. Gerbang terbuka, dan Kinmu berjalan keluar, meninggalkan Mingdu dengan kepala di tangannya. Di belakangnya, kegelapan secara bertahap menyebar dan mengungkapkan tubuh Lou Kianzong. Kepala di tubuh ini telah menghilang. Tidak ada yang melihat ketika kepala Lou Kianzong jatuh. Tiga pedang Kinmu adalah membuka kalamiti sword skill. Langkah pertama telah melukai Lou Kianzong, langkah kedua memotong kepalanya, dan langkah ketiga adalah mempertahankan serangan terhadap Mingdu. Ketika dia melepaskan ketiga gerakan itu dalam contoh yang sama, tidak ada yang berhasil melihat kepala Lou Kianzong jatuh dari langit. Namun, sekarang kepala Lou Kianzong jelas menghilang. Dewa Iblis di gerbang surga pengaruh adalah tubuh aslimu. Itu bukan Dewa Iblis sejati, dan hanya terlihat kuat. Kinmu mengeluarkan sebotol air liur naga dan menuangkannya di lukanya. Dia berkata kepada kepala di tangannya tanpa henti, kamu bersembunyi di Mingdu untuk menyerangku dari Mingdu. Kepada orang-orang di surga kaisar tertinggi, kamu seperti bayangan yang tidak bisa disentuh. Itulah sebabnya kamu mengalahkan Su Seng Hua, karena dia tidak memahami reruntuhan besar secara rincin, dan dia tidak tahu banyak tentang mantra Yowdu. Kemampuanmu bahkan lebih rendah daripada Kijui, dan kau hanya mengandalkan keajaiban seni surga Mingdu. Orang seperti saya yang lahir di Yowdu dan dibesarkan di reruntuhan besar, tahu banyak cara bagi Anda untuk mati. Kepala adalah kepala Dewa Iblis, tetapi pada saat itu, secara bertahap berubah. Paku tulang berbahaya menyusut kembali ke dalamnya, dan bahkan rambut berantakan secara bertahap kembali normal. Penampilannya berubah kembali menjadi penampilan Lou Kianzong, dan matanya masih terbuka lebar. Mereka menatap Kinmu seolah-olah dia bisa mendengar apa yang dia katakan. Kinmu melemparkan kepala Lou Kianzong ke bawah, dan mayat tanpa kepala juga jatuh dari langit. Namun, aku terburu-buru untuk waktu, jadi aku memilih cara paling sederhana. Kinmu berkata dengan ekspresi tenang, aku mungkin terlihat seolah-olah aku menyerangmu, tetapi seranganku sudah memasuki Mingdu untuk menyerang tubuhmu yang sebenarnya. Aku memutuskan pembuluh nadi dan pembuluh darah jantungmu dengan pedang pertamaku, menghancurkan mu ki dan darah. Pedang kedua saya memutuskan kepala Anda, dan pedang ketiga saya adalah untuk memblokir serangan Anda. Namun, kemampuan Anda memang luar biasa, dan Anda berhasil melukai saya. Kijui tidak berdiri jauh. Ketika dia melihat Kinmu terluka, dia tergoda untuk bergerak. Dia sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Kinmu, dan dia mengungkapkan senyum. Dia masih sangat memandangiku dan tahu aku lebih kuat dari kakak senior Lou Kianzong. Dia tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Kinmu. Dengan kemampuannya saat ini, dia bisa membuat Kinmu yang terluka tetap tinggal, tetapi dia tidak bergerak. Lou Kianzong adalah kakak laki-lakinya, tetapi dia awalnya berkultivasi dengan Dewa Merah Surga Selatan Kisiyayu dan hanya menjadi magang bagi Dewa Hitam Mingdu. Waktu yang dihabiskannya di Mingdu lebih singkat, jadi dia tidak dekat dengan saudara-saudara senior di sana. Kinmu menekan lukanya dan membubarkan tiga kepala dan enam lengannya. Dia menyisipkan Daun Willow kembali di kepalanya dan berlari langsung ke arah Spirit Energy Mutual Shift Bridge. Tidak ada orang di sekitarnya yang mengikutinya. Mereka berdiri di tempat untuk berpikir. Jadi begitu, hanya ada tiga pedang. Dao Master Lin Suan berkata dengan ekspresi kosong, hanya saja ketiga pedang ini terlalu cemerlang dan sebagai hasilnya, seolah-olah ada lima pedang. Kapan keterampilan pedang Chult Master Kin mencapai tingkat yang tinggi? Para pemuda lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Tiga pedang dari Kinmu tampak sederhana, tapi itu adalah langkah sederhana yang berasal dari gerakan rumit. Hanya tiga pedang sederhana ini telah memberi mereka rasa terkejut yang tak ada habisnya. Tidak banyak orang yang bisa melihat bagaimana ketiga pedang itu menjadi lima pedang, tetapi bagi mereka yang bisa melihat keajaibannya, mereka bahkan lebih terpana. Dan pada saat itu, Zehuali akhirnya tiba, dan langkah kakinya masih sangat stabil. Setiap langkah yang diambilnya memiliki jarak yang sama. Ini sudah berakhir. Zehuali melihat sekeliling dan melihat semua orang berdiri di sini. Namun, Kinmu dan Lou Kianzong tidak lagi di sana, dan dia buru-buru bertanya kepada Ki Jiuyi, Saudara Ki, siapa yang menang? Ki Jiuyi berkata tanpa daya, kakak senior Lou Kianzong meninggal dalam pertempuran. Zehuali heran dan bertanya, langkah apa yang digunakan Master Chult Kin untuk membunuhnya? Bagaimana dia mati? Kin Jiuyi bahkan lebih tak berdaya. Ini, sulit untuk dijelaskan. Kultus Master Kin tampaknya telah mengembangkan beberapa teknik luar biasa yang memungkinkannya untuk berubah menjadi bentuk berkepala tiga dan enam bersenjata. Selanjutnya, kemampuannya lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengeksekusi pembukaan kalamiti teriwaktu. Mata harimau Zehuali terbuka lebar ketika ia dengan sungguh-sungguh berkata, tiga kepala dan enam lengan. Sepertinya kemampuannya telah meningkat lagi. Aku harus bekerja keras juga. Aku pasti akan merawat keluhan dengan pisau iblisku. Lou Yun-ku sedikit mengernyit dan memandang kaisar manusia leluhur pertama yang ada di depannya. Dia ingin menyelamatkan Lou Qian-zong sekarang. Sayangnya, aura praktisi yang kuat di depannya menekannya, dan dia tidak berani bergerak. Kekuatan pertempuran Pangeran Kin-wu sangat tinggi. Dia berseru pada dirinya sendiri. Namun, dengan dia sendirian, dia tidak akan bisa menghentikan tren umum ini. Ini akan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Kui King-pei berkata dengan suara rendah, kakak senior Lou, saudara junior. Lou Yun-ku berkata dengan suara rendah, Kin-wu menekan kami agar kami tidak bisa menyelamatkannya, jadi saudara junior hanya bisa mati. Namun, anak Yaudu ini berbeda dari yang saya bayangkan. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menangkapnya? Tatapan Fu Yan-ki berkedip, dan dia berkata, kakak senior bisa tenang. Saudara junior-ki gagal, kehilangan harta karuntuannya dan tidak bisa menangkapnya, tetapi bagi kami, tidak mudah untuk menangkapnya. Lou Yun-ku berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kita bisa berhenti mengamati teknik dan seni surgawi dari Kaisar Agung Surga. Raja Furiluo yang terhormat, gubernur Provinsi Luli, kita akan kembali sekarang. Furiluo bertanya dengan heran, kamu akan kembali sekarang. Lou Kian-zong baru saja meninggal, jadi bukankah kamu akan membalas dendam padanya? Kakak-kakak senior benar-benar murah hati. Lou Yun-ku berkata, jiwa Lou Kian-zong akan kembali ke Mingdu dan bereinkarnasi. Guru tidak akan membiarkan dia mati begitu saja. Kami hanya kembali ke wilayah iblis dan tidak kembali ke Mingdu. Setelah para korban yang tersisa dari Crimson Light mencapai Eternal Peace, itu akan menjadi akhir surga Kaisar tertinggi. Furiluo sedikit terpana. Hanya ada empat pengunjung dari Mingdu saat ini, dan Kin-mu membunuh salah satunya. Bagaimana Lou Yun-ku begitu percaya diri sehingga mereka bertiga bisa membantu ras iblis menguasai Supreme Emperor Heaven? Karena pakta hitungan bumi antara Sein Woodcutter dan Furiluo, Furiluo tidak bisa memobilisasi pasukan iblis untuk membantu mereka. Luli adalah gubernur Provinsi Yowdu, jadi dia hanya mendengarkan perintah dari surga selestial dan bukan Mingdu. Lou Yun-ku juga tidak bisa memerintahnya. Kekuatan yang bisa digunakan Lou Yun-ku hanyalah dari mereka bertiga. Kijui menyaksikan Lou Yun-ku dan yang lainnya pergi, dan hatinya menegang. Dia berkata dengan suara rendah, Zewali, jika kau bisa mempercayaiku, segera ikuti aku melalui jembatan pergantian energi roh keruntuhan besar. Hati Zewali tercengang, dan dia akan bertanya lebih banyak ketika Kijui sudah memasuki jembatan pergeseran saling energi spirit satu langkah di depannya. Di samping jembatan peralihan energi spiritual, Kin-mu, Su Seng Hua dan Naga Kilin mengelilingi altar pengorbanan besar. Mereka memperkuat altar pengorbanan dan memperbaiki rune yang rusak, berusaha menjaga spirit energi mutual Shift Bridge agar tidak berantakan. Di langit, bintang abnormal itu sudah setengah jalan, dan jembatan geser saling energi roh nyaris tidak bertahan. Getaran meninggalkan tanah dalam radius beberapa ratus mil yang dipenuhi ribuan jurang yang tampak seperti jaring laba-laba. Altar pengorbanan itu tidak stabil, dan batu-batu gunung di atasnya sepertinya bisa hancur menjadi debu kapan saja. Kin-mu mengerutkan kening. Dao Master Lin Suan dan yang lainnya bergegas untuk membantu memperkuat altar pengorbanan, tetapi itu tidak membantu. Altar pengorbanan masih bergetar terus-menerus, dan energi yang datang dari perdamaian abadi menjadi tak terbatas ketika menyebar di langit. Dan pada saat ini, matahari padam saat malam tiba di Supreme Emperor Heaven. Namun, langit cerah tidak seperti sebelumnya, semua karena cahaya yang berasal dari energi roh yang mengalir dari perdamaian abadi. Bintang itu perlahan menghilang sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, leluhur pertama naik ke langit dan mendarat di bintang. Baru saat itulah kecepatan bintang perlahan melambat. Kin-mu menghela nafas lega dan buru-buru memperkuat altar pengorbanan. Luofu Heaven. Altar yang megah berdiri tinggi di dunia. Di altar pengorbanan, para dewar runtuhan besar berdiri tinggi dan melindunginya. Selama dua tahun terakhir, mereka telah menjaga tempat itu dan telah memaksa kembali berbagai gelombang serangan dari ras iblis. Sebuah celah di ruang terbuka di depan salah satu altar pengorbanan. Tiga dewa setan berjalan keluar, dan mereka adalah Lou Yun-ku, Fu Yan-ki, dan Ku I-king-pei. Tanah ras iblis telah melahirkan banyak pahlawan, dan berapa banyak orang yang telah dimakamkan di tanah ini. Lou Yun-ku menghela nafas dengan sedih dan mengeluarkan buku Life and Day-at. Dia dengan lembut membuka gulungannya dan berkata dengan santai, di tahun-tahun yang panjang dan panjang, banyak pahlawan inspiratif dan tragis telah diusir. Apakah Anda masih ada? Suaranya tiba-tiba bergema, dan dia berkata, dengan perintah dari Dewa Hitam Mindu, aku memerintahkanmu untuk bangun dan berjuang untukku. Buku Life and Day-at melayang ke langit, dan cahaya bersinar terang seperti cermin di dalam buku itu memantulkan cahaya. Suara mendesing. Life and Day-at buku terbang di sekitar Luofu Heaven, dan dimanapun nama-nama cahaya bersinar akan muncul di halaman, dan tak terhitung nama terus menggantikan yang sebelumnya. Buku itu terbang di sekitar Luofu Heaven dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat mata telanjang dan menyala setiap inci tanah. Dewa dari reruntuhan besar di altar pengorbanan itu tercengang, dan pandangannya jatuh pada Lou Yun-ku dan yang lainnya. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, siapa kamu untuk membuat keributan di sini? Lou Yun-ku dan yang lainnya melipat tangan mereka dan berdiri di sana dengan tenang tanpa memperhatikannya. Tiba-tiba, tanah terbelah, dan kerangka putih mengenakan baju besi logam usang mulai merangkak keluar dari bawah tanah. Mereka berdiri, mata menyala-nyala dengan api hantu, dan berdiri di sana tanpa bergerak. Wash! Wash! Suara tulang berderak terdengar saat setiap inci Luofu Heaven bergejolak. Tengkorak yang tak terhitung jumlahnya menggali diri dari tanah dan berdiri. Dewa iblis yang masih membusuk merangkak keluar dari bawah tanah. Itu membuka mulutnya untuk memuntahkan ki iblis yang kuat seolah-olah meraung pelan pada Lou Yun-ku dan yang lainnya. Ki setan yang kejam membombardir wajah mereka dan menyebabkan kulit mereka mengerut. Rambut dan gaun mereka ditiup ke belakang, menutupi wajah mereka dengan air liur keruh yang berwarna hijau dan ungu. Setelah itu, puluhan ribu kerangka membentuk pasukan tanpa akhir, dan iblis kitampaknya menekan di langit yang telah runtuh. Pemandangan itu begitu suram sehingga menakutkan. Dewa reruntuhan besar di altar pengorbanan itu tercengang dan mencengkeram senjata surgawi dengan rat. Lou Yun-ku mengangkat tangannya, dan life and death book terbang kepadanya. Dia berkata sambil tersenyum, Saudara-saudara junior, tebaklah, berapa lama saya harus menyingkirkan sisa-sisa yang selamat dari founding emperor era di altar pengorbanan ini. Ledakan Kerangka yang tak terhitung jumlahnya membanjiri altar pengorbanan. Kerangka memenuhi langit dan bumi, benar-benar menenggelamkan altar pengorbanan dalam hitungan detik. Kui King Pei berkata sambil tersenyum, sedikit lebih cepat dari yang saya bayangkan. Tengkorak menyerbu altar pengorbanan, dan para dewa reruntuhan besar yang menjaga altar tidak bisa menahan serangan sama sekali. Mereka terkoyak oleh kerangka para dewa iblis yang telah bergegas. Pada akhirnya, altar pengorbanan yang dibangun oleh St. Woodcutter dan 24 dewa untuk mengancam Furiluo jatuh. Lou Yunku menggunakan kurang dari dupa waktu. Mayat tak terhitung dari ras iblis berdiri di altar pengorbanan dan meraung dengan marah ke segala arah. Lou Yunku menyerahkan buku kehidupan dan kematian kepada Kui King Pei dan berkata sambil tersenyum, kita akan melihat apa yang dilakukan saudara Bruder Kui selanjutnya. Kui King Pei tertawa dan mengeksekusi life and death book, yang bersinar menuju altar pengorbanan. Mayat ras iblis bermandikan cahaya dan dibakar seketika, mengaktifkan semua rune di altar pengorbanan. Pengorbanan darah segera meletus. Bencana alam meletus di seluruh surga Luofu saat mulai runtuh. Luofu Heaven, yang sedang dalam proses kehancuran, membawa kekuatan destruktif untuk menabrak penghalang dunia Kaisar Agung Surga menuju surga Kaisar tertinggi. Guru surgawi dari dinasti palsu masih belum cukup kejam. Jika dia, dia bisa saja menggunakan pengorbanan darah di Luofu Heaven dan menggunakan Luofu Heaven untuk bertabrakan ke Supreme Emperor Heaven. Luwu Yunku meletakkan tangannya di belakang dan tersenyum. Namun, aku masih harus berterima kasih padanya karena membangun altar pengorbanan ini, itu menyelamatkan kita dari banyak masalah. Bab 668 Di Supreme Emperor Heaven, wilayah ras setan, Luli mengambil cuti dari Furiluo. Raja terhormat, aku sudah terlalu lama meninggalkan Yowdu, aku harus kembali ke Yowdu, dan aku akan memimpin pasukanku pergi. Furiluo sedikit mengernyit dan bertanya, kakak senior belum menangkap anak Yowdu, jadi mengapa anda terburu-buru untuk pergi? Para pengunjung dari Mingdu tidak akan memberiku kesempatan untuk menangkap son of Yowdu. Meskipun aku terobsesi untuk mendapatkan kekuatan son of Yowdu, aku juga tahu sendiri. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa bertarung dengan Mingdu, jadi saya telah memutuskan untuk mundur. Luli ragu-ragu sejenak dan berkata, Raja yang terhormat, karena kami berdua adalah iblis, izinkan saya memberi anda tiga saran sebelum saya pergi. Furiluo menjawab dengan rasa ingin tahu, kakak senior, tolong bicara. Nasihat pertama adalah bertahan, tidak peduli apa yang terjadi, bertahan. Nasihat kedua adalah menarik kembali. Alasan kura-kura berumur panjang adalah karena ia pandai menarik kembali kepalanya. Keping ketiga nasihat adalah kesetiaan. Tidak ada yang salah dengan kesetiaan. Selamat tinggal. Luli memeki keras yang menyebabkan monster Yowdu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi asap hitam dan membubarkan diri. Tubuh Luli berbalik, dan dia perlahan-lahan tenggelam ke tanah, menghilang tanpa jejak. Jembatan geser saling energi roh. Kin Mu akhirnya menghela nafas lega, dan leluhur pertama manusia leluhur menuju ke bintang abnormal untuk menginstruksikan para dewa memasuki perdamaian abadi untuk bergerak lebih lambat. Baru saat itulah spirit energi mutual shift bridge menjadi stabil. Baru saat itulah dia merasakan sakit yang tajam datang dari dadanya. Lou Kian Zong telah menciptakan dua luka di tubuhnya ketika dia menusuk dadanya. Dia telah menghancurkan cabang tengah pada garpu yang ditujukan untuk hatinya. Meskipun dua cabang lainnya menusuknya, mereka telah kehilangan titik vitalnya. Itulah mengapa cahaya pedang ketiganya adalah yang paling penting. Itu melindungi hidupnya dengan menghancurkan ancaman fatal. Lou Kian Zong sangat kuat setelah semua, dan meskipun Kin Mu telah menghindari pukulan fatal, kerusakan yang ditimbulkannya masih cukup signifikan. Air liur naga saja tidak cukup untuk menyembuhkannya. Sisa-sisa seni suci Lou Kian Zong yang belum diusir masih ada di lukanya. Kin Mu membersihkan lukanya dan menyingkirkan sisa-sisa dari seni surgawi Lou Kian Zong. Dia mengeksekusi Anas Rafa Creation Mysterious Scripture dan bersama dengan liur naga, dia berhasil merasa jauh lebih nyaman. Keributan datang dari jembatan, dan Kin Mu berjalan ke depan, hanya baginya untuk menemukan para praktisi seni surgawi yang menjaga jembatan menghentikan Ki Jiuyi dan Sehuali. Penjaga itu melihat Kin Mu berjalan dan segera berkata, Kultus Guru, kedua orang ini berasal dari ras iblis dan berseru untuk pergi ke perdamaian abadi melalui jembatan. Kin Mu berkata sambil tersenyum, Saudara senior, Anda telah datang ke wilayah manusia, dan Anda masih ingin pergi ke kedamaian abadi. Apakah Anda takut saya akan membunuh kalian berdua? Zewali menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Kin, Anda bukan orang seperti itu. Mematuhi aturan dunia bela diri? Dalam pertarungan satu lawan satu, saya tidak takut pada siapapun dalam ras manusia selain Anda. Luo Qian Zhong melukai Anda selama pertarungan Anda. Anda mungkin bukan lawan saya. Siapa bilang aku akan mematuhi aturan dunia bela diri? Kin Mu bingung. Apa yang aku kenakan adalah jubah resmi kekaisaran perdamaian abadi, jadi aku mematuhi aturan pengadilan kekaisaran. Aturan pengadilan kekaisaran perdamaian abadi adalah bahwa tidak ada aturan saat bertarung. Kijui menjadi gugup dan akan mengangkat kepalanya dari waktu ke waktu. Kin Mu menjadi curiga ketika melihat Kijui memeriksa sekitarnya. Apakah Kijui melihat sekeliling untuk melihat apakah dia akan membuat semua orang memukulinya sampai mati atau dia mencari sesuatu yang lain? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit tetapi tidak bisa melihat kelainan apapun. Mengapa saudara senior harus pergi ke perdamaian abadi? Bintang ini saat memasuki perdamaian abadi dan energi yang bergeser terlalu besar. Jika kalian ingin menyeberang ke perdamaian abadi melalui jembatan, energi yang akan bergeser akan menjadi lebih besar. Kin Mu berkata dengan tulus, beri aku alasan dan aku mungkin setuju. Zewali tidak tahu mengapa Kijui harus pergi ke kedamaian abadi, jadi dia melihat ke arah Kijui. Ekspresi Kijui berkedip antara gelap dan jernih. Dia mengertakkan giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jules Masterkin, meskipun saya belajar dari Dewa Hitam Mingdu, saya tidak bisa selalu tahan dengan metode dan cara penanganan masalah Mingdu. Saya memiliki sesuatu yang perlu saya lakukan, dan saya akan melakukan berhenti setelah mencapai tujuan saya. Namun, mereka tidak akan berhenti. Cara mereka melakukan hal-hal terlalu kejam dan terlalu kejam. Karena kita meminjam jalan Anda untuk menyelamatkan hidup kita, saya tidak akan punya pilihan selain untuk memberi tahu Anda apa yang mereka tentang melakukan. Kinmu mendengarkan dengan sabar sementara orang lain sibuk memperkuat jembatan pergeseran saling energi roh. Dewa Sejati Pang Yu memimpin semua orang menggunakan kekuatan sihir mereka untuk mengendalikan getaran. Dewa Sejati Pang Yu telah belajar banyak metode perhitungan selama beberapa tahun, tetapi pencapaiannya tidak setinggi itu. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan sihir yang sangat besar untuk menstabilkan jembatan, karena dia tidak berdaya ketika datang untuk memperbaiki rune. Kijui terus berkata, meskipun Anda juga memiliki buku kehidupan dan kematian, Anda tidak tahu kekuatan buku kehidupan dan kematian. Buku kehidupan dan kematian Mingdu dapat mengendalikan hidup dan mati, membangkitkan kembali orang mati. Mingdu Seblek Dewa membuat harta jenis ini, dan tidak peduli jika jiwa-jiwa orang mati bersembunyi di Mingdu atau Yodhu, mereka akan dipanggil oleh Life and Death Book dengan paksa. Hati Kinmu melompat, buku kehidupan dan kematian memiliki kemampuan seperti ini. Bukankah ini berarti bahwa Lou Yun-Ku dapat memobilisasi semua orang mati di Supreme Emperor Heaven untuk bertarung demi mereka? Mereka bertiga setara dengan sepasukan para dewa. Tidak hanya itu. Kijui berkata, tujuan mereka bukan Supreme Emperor Heaven, itu Luofu Heaven. Kinmu berteriak, Sein Woodcutter dalam bahaya. Kijui mengguncang bulu di bagian belakang kepalanya dengan gelisah. Saudara Kin, pemahamanmu tentang kekejaman dan kekejaman mereka terlalu baik. Mingdu menggunakan semua jenis metode tercelah ketika berhubungan dengan urusan mereka. Tidak hanya mereka melanggar pakta hitungan bumi dan membuat janji antara setan dan manusia tidak valid, mereka masih ingin menghancurkan Supreme Emperor Heaven dan menjatuhkan kalian semua dalam satu gerakan. Informasi itu menghancurkan pikiran Kinmu. Maksudmu adalah Lou Yun-Ku dan yang lainnya akan mengorbankan Luofu Heaven dan menyebabkan Luofu Heaven bertabrakan ke Supreme Emperor Heaven. Tidak mungkin, akan ada banyak korban dalam perlombaan iblis, tidakkah dia akan menyinggung ras iblis seperti ya? Fu Riluo He. Suaranya terdengar di sekitarnya, dan orang-orang yang memperkuat altar pengorbanan berhenti untuk melihat mereka. Itu sebabnya aku bilang kamu terlalu baik. Kijui mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Dia berkata dengan cepat, mengapa langit surgawi peduli tentang kehidupan dan kematian ras setan. Jika langit surgawi tidak peduli, Mingdu juga tidak. Hanya itu yang akan saya katakan. Dapatkah ini berita beri Sehuali dan aku kesempatan untuk hidup. Pikiran Kinmu dalam kekacauan, dan dia melambaikan tangannya. Suaranya serak. Biarkan mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Terima kasih banyak. Kijui membungkuk dan menarik di sepanjang Sehuali yang berkepala lumpur untuk dengan cepat mencapai puncak altar pengorbanan. Dia berjalan ke spirit energi mutual shift bridge, dan keduanya menghilang. Hati Kinmu kacau, dan dia tiba-tiba berteriak, Dewa Sejati Pang Yu, Dewa Sejati Pang Yu. Dewa Sejati Pang Yu ada di satu sisi dan terpana. Dia buru-buru bertanya, Sekte Master Kin, apakah yang dikatakan Kijui benar? Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, tidak perlu lagi menjaga Kaisar Agung Surga. Ya Dewa, gerakkan semua orang untuk meninggalkan kota Li, kota kecemerlangan-kecemerlangan dan seluruh kota. Buat mereka bergegas ke sini dan pindah ke kedamaian abadi. Dewa Sejati Pang Yu ragu-ragu dan berkata, bagaimana jika Kijui memberikan berita palsu, bukankah itu memberikan Supreme Emperor Heaven kepada mereka? Kinmu berbicara dengan dingin, jika ini benar, banyak tentara Kaisar Agung Surga akan mati dengan menyedihkan. Dewa Sejati Pang Yu mengertakkan gigi dan terbang. Hati Kinmu masih dalam kekacauan, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Dia memandang Li Siti, Brilliance Injured City, dan kota-kota dewa lainnya, dan akhirnya Crimson Lightstar yang perlahan bergerak. Dia tiba-tiba berteriak, terus memperkuat jembatan pergeseran timbal balik. Berhenti melamun, cepat! Dao Master Lin Suan dan yang lainnya menyadari dan bergegas untuk bekerja. Kinmu juga berjalan ke sana kemari. Dia berhenti di jalurnya dan mengeluarkan Live and the Ad Book. Dia mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana saya menggunakan ini? Lo Yunku Mingdu dapat melepaskan kekuatan buku kehidupan dan kematian sehingga saya tidak bisa melepaskan kekuatan buku kehidupan dan kematian. Dia mengujinya berulang-ulang, namun buku kehidupan dan kematian hanya bisa mencerminkan nama-nama orang, itu tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Tepat pada saat itu, langit menjadi lebih cerah. Kinmu mengangkat kepalanya dan hatinya tenggelam. Dia melihat api yang mengalir di langit dan itu adalah tanah yang terbakar tergantung di atas Kaisar Agung Surga. Luofu Heaven Seluruh surga Luofu terbakar, tanah bergetar dan gunung berapi meletus. Lava sudah menyebar ke seluruh daratan dan laut sudah menguap, berubah menjadi awan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Di sekitar altar pengorbanan, semua dewa telah terheran-heran dan mereka memandang langit dengan tatapan kosong. Pemandangan itu agung dan mengejutkan hati. Itu membuat mereka melupakan hal-hal lain ketika mereka melihat ke atas. Perkuat altar pengorbanan. Kinmu berteriak dan membangunkan semua orang dari kebingungan mereka. Semua orang bangun dan buru-buru memperkuat altar pengorbanan. Kecepatan bintang memasuki perdamaian abadi meningkat dan membawa lebih banyak tekanan ke altar pengorbanan. Jelas bahwa para dewa di dunia terapung juga telah melihat pemandangan di langit dan mencoba untuk pergi sebelum Luofu Heaven mendarat. Kota Li adalah yang terdekat dan dewa sejati Pang Yu menggunakan kekuatan sihir yang besar untuk menggerakkan pasukan. Dewa-dewa lain dari Supreme Emperor Heaven dimobilisasi juga dan mereka bergegas ke kota-kota dewa lainnya untuk memindahkan pasukan ke Spirit Energy Mutual Shift Bridge. Kinmu segera membiarkan praktisi Seni Surgawi Kaisar Langit Surgawi memasuki jembatan yang saling bergeser yang meningkatkan tekanan pada jembatan dengan tajam. Tanah di sekitarnya terus retak dan jurang yang dalam muncul. Hanya jembatan timbal balik yang masih berdiri tegak. Jika terus seperti itu, jembatan timbal balik tidak akan bisa bertahan lebih lama. Biarkan praktisi Seni Surgawi maju dulu. Dewa tetap di belakang. Gatsang Ye berteriak dan berkata, Saudara senior, pergi ke kota-kota dewa lainnya. Banyak dewa pergi dan buru-buru membawa lebih banyak tentara dari semua kota. Jumlah orang menutupi sekitar Spirit Energy Mutual Shift Bridge dan mereka semua menunggu untuk memasuki jembatan. Energi roh yang keluar dari jembatan tumbuh semakin keras. Cahaya bergegas ke langit dan itu bahkan lebih terang dari surga luofu yang dikorbankan. Jembatan timbal balik saling bergetar semakin keras saat tanah di sekitarnya mengeluarkan gemuruh keras. Rulema, kepala desa dan yang lainnya bergegas dan menggunakan kekuatan sihir mereka sendiri untuk menekan jembatan. Bantuan itu mengurangi tekanan pada Suseng Hua dan yang lainnya secara signifikan, memungkinkan mereka untuk memperbaiki rune yang hancur. Kinmu buru-buru mengeluarkan alat perhitungannya dan mengamati kecepatan keturunan luofu heaven. Dia dengan cepat menghitung kapan luofu heaven akan bertabrakan dengan Supreme Emperor heaven dan di mana tempat dampaknya. setelah beberapa saat dia meletakkan senjata rohnya dengan kecewa. Tinggal 4 jam lagi dan tempat dampaknya sangat luas. Itu adalah pusat surga kaisar tertinggi dan dekat dengan kotali. Jari-jari dampaknya lebih dari 10 ribu mil. Tidak masalah apakah itu wilayah manusia atau wilayah setan, mereka semua akan dihancurkan oleh surga luofu secara langsung. Dia memiliki perasaan tak berdaya yang mendalam. Tabrakan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Tepat pada saat ini, dia melihat sosok terbang dari bintang dan bergegas menuju surga luofu yang jatuh. Ada cahaya dari ras iblis yang bergegas ke langit dan langsung menuju luofu heaven. Itu adalah para dewa dari dunia terapung dan para dewa iblis dari ras iblis. Para dewa dan setan ini menggunakan tubuh korporeal mereka yang kuat dan kekuatan sihir untuk mendorong surga luofu dengan paksa, berusaha untuk mengubah jalan asli tabrakan. Di luofu heaven, raungan kemarahan yang mengguncang dunia terdengar ketika ribuan dewa menggunakan semua kekuatan mereka untuk membombardir luofu heaven. Bahkan jika mereka tegang otot-otot mereka dan merobek kulit, mereka tidak bisa mengubah momentum surga luofu. Namun, mereka bahkan tidak sedikit mengubah momentum luofu heaven. Luofu heaven berangsur-angsur turun seperti frisbee besar yang terus jatuh ke surga kaisar tertinggi. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak praktisi seni surgawi memasuki spirit energi mutual shift bridge. Tentara masih dikirim tanpa akhir. Lebih dari setengah bintang itu telah tenggelam dalam perdamaian abadi. Hujan api turun dari langit, dan itu adalah potongan-potongan surga luofu yang hancur. Potongan besar batu jatuh dari langit. Jutaan batu yang menyala melesat melintasi langit dan meninggalkan jejak asap tebal saat menghantam tanah. Di wilayah iblis, Furiluo bergegas maju dan memindahkan para praktisi seni surgawi dari ras iblis ke kota dengan pertahanan terkuat, yaitu Genawing Bitesiti. Dewa iblis lain juga melakukan hal yang sama, tetapi Furiluo dan para dewa iblis lainnya hanya menggerakkan praktisi seni surgawi yang berasal dari kelas yang lebih tinggi. Iblis rendahan dibiarkan menangis dengan sedih. Tatapan Furiluo tidak memiliki emosi, dan dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan secara mekanis. Ketika dia datang ke Conjoining City, ternyata sangat sunyi. Orang-orang tidak bingung dan panik seperti kota-kota lain. Kota siam itu damai, dan meskipun iblis juga berjalan keluar ke jalan, tidak ada yang bersuara. Dia melihat seorang ibu memeluk anaknya di jalan dan menatap langit. Anak itu membenamkan wajahnya ke dada ibunya. Dia bahkan melihat sepasang kekasih saling berpelukan erat, dan banyak keluarga meringkuk bersama. Wajah mereka tenang saat mereka melihat ke langit. Di langit, potongan-potongan besar tanah yang hancur jatuh ke arah kota siam, dan di mata mereka, potongan-potongan yang hancur menjadi lebih besar dan lebih besar. Nyala api menjadi lebih dan lebih intens sampai-sampai wajah mereka memerah. Pergi, Furiluo meneriaki mereka. Tidak ada klan yang menjawabnya, dan sang ibu dengan lembut menenangkan bayi itu dalam pelukannya. Tidak ada yang memandang raja mereka. Ledakan. Potongan-potongan surga luofu hancur, menghapus kota bersatu. Semua iblis di kota itu terkoyak oleh api dan ledakan, menguap mereka dalam sekejap. Ledakan yang menakutkan melemparkan Furiluo ke atas dan meledakkannya beberapa ratus mil jauhnya. Furiluo menabrak gunung dan mengangkat kepalanya ke arah langit, menatap langit yang hancur dalam keadaan linglung. Dia berdiri, dan ada bercak darah di tubuhnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan tangisan sedih dan marah ke langit seperti serigala tua yang terluka. Ah, ah, ah. Tiga wajahnya terdistorsi jahat dan jantung mengaum terdengar. Awalnya itu adalah beberapa raungan singkat seolah-olah dia tidak punya kekuatan lagi. Deru pada akhirnya berangsur-angsur tumbuh lebih lama dan lebih lama menjadi semakin menyayat hati. Pemandangan itu mirip dengan raungan keputus asaan ketika Kinmu duduk di atas kapal kertas yang mengambang di Yowdu dan melihat Raja Iblis Dutian berdiri di atas reruntuhan dunianya. Trauma dan ketidakberdayaan mengisi aumannya. Bab 669 Iblis yang menyedihkan, kamu ingin menjadi seekor anjing, namun yang lain tidak peduli tentang kehidupan seekor anjing sama sekali. Furiluo mengangkat kepalanya, dan mata merahnya melihat dari mana suara itu berasal. Dia melihat Saint Woodcutter berjalan menghampirinya dari jauh, dan nyala api kota konjoining ada di mana-mana. Guru surgawi menginjak lava dan berjalan keluar dari api sementara serpihan-serpihan surga luofu diseret di sepanjang jejak api. Saint Woodcutter segera datang ke depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Furiluo, ketika Anda dan saya menandatangani pakta hitungan bumi, Anda mengatakan kepada saya bahwa bukan Anda yang ingin membasmi surga kaisar tertinggi, tetapi orang lain. Saya tidak, aku memberitahumu saat itu bahwa tidak ada telur lengkap di bawah sarang yang terbalik. Jika Supreme Emperor Heaven dimusnahkan, apakah menurutmu ras iblis dapat hidup terus? Furiluo menatapnya dengan kejam dan mendesis. Mengunya Bite City adalah yang terjauh dari tempat benturan, dan pertahanannya adalah yang terkuat. Para iblis di kota ini dapat menghindari tabrakan ini, jadi ras iblisku tidak akan terhapus karena ini. Saint Woodcutter menatapnya dengan sedih dan bertanya, bagaimana dengan tempat-tempat di luar kota genawing Bite? Furiluo menarik napas berat. Mengunya Bite City hanya bisa melindungi seper seratus dari ras iblis, dan yang lain dari ras iblis akan mati dalam tabrakan besar, itu tidak akan menyelamatkan mereka. 20 ribu tahun yang lalu, Cici membawa bintang-bintang sambil melarikan diri dari para pengejarnya, dan mereka datang ke Luofu Heaven. kedatangan Cici dan orang-orang yang selamat dari Crimson Light membuat Luofu Heaven tidak dapat dihuni. Oleh karena itu kalian tidak punya pilihan selain meletakkanmu tangan di surga kaisar tertinggi. Saint Woodcutter berkata dengan lembut, dalam hal ini, siapa yang memaksa Cici dan bintang-bintang itu ke Luofu Heaven? Pernahkah Anda memikirkan alasannya? Bahkan, Anda sangat jelas siapa musuh era cahaya Crimson, Anda hanya tidak, tidak berani berpikir seperti itu. Kamu masih memegang sedikit khayalan di dalam hatimu. Sudah waktunya untuk bangun dari khayalanmu. Fu Riluo tertawa keras. Mereka memang bersekongkol melawan para Survivor yang tersisa dari Crimson Light dan Ras Iblisku. Mereka memaksa Ras Iblisku tidak punya pilihan selain bertarung dengan kaisar agung surga, tetapi bagaimana denganmu? Kau sendiri tidak lebih baik. Kau membangun altar pengorbanan, dan Luyunku menggunakannya untuk mengorbankan surga Luofu. Mengapa Anda bisa melarikan diri? Anda selalu menunggu orang-orang dari surga-surga datang sehingga Anda bisa meminjam tangan mereka untuk mengorbankan surga Luofu, memaksa saya ke perkemahan Anda. Saya bukan seorang idiot. Saint Woodcutter memandang dan dia dan berkata dengan tenang, kamu memang bukan orang idiot, dan aku punya rencana untuk memaksamu masuk ke kemahku dengan tangan langit surgawi. Namun, jika kamu berpikir langit surgawi tidak akan mengorbankan Luofu tanpa altar, kamu terlalu sederhana. Fu Riluo terdiam. Saint Woodcutter terus berkata, tidak masalah jika saya membangun altar pengorbanan atau tidak, surga selestial masih akan mengorbankan surga Luofu. Mereka akan menghancurkan tanah leluhur ras iblis Anda, menggunakan surga Luofu untuk menabrak Supreme Emperor Heaven Kaisar Agung surga juga akan mati, dan tidak ada makhluk hidup yang akan mampu bertahan darinya. Kebutuhan untuk bertahan hidup dan bereproduksi akan memaksa setan ke dalam perdamaian abadi, dan kemudian langit surgawi dapat meminjam tangan Anda untuk memusnahkan perdamaian abadi. Tujuan Furiluo menjadi jompo dan bertanya, ketika Anda membuat pakta bumi hitung, Anda sudah memperkirakan hari ini akan datang, kan? Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Sebelum hari ini, kita adalah musuh. Mengapa aku harus mengatakannya? Sein Woodcutter mengulurkan tangan dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini dan seterusnya, apakah kita teman atau musuh? Furiluo melihat tangan ini dan sedikit ragu. Setelah beberapa saat, kedua tangan saling berpegangan erat. Luofu Heaven jatuh pada sudut dan akhirnya bertabrakan dengan Supreme Emperor Heaven. Di samping jembatan peralihan energi spiritual, Kinmu memandang Luofu Heaven yang perlahan-lahan hancur. Itu menghancurkan kota Li, kota dewa yang telah melalui banyak perang. Praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga meremas dengan panik ke dalam jembatan pergeseran saling energi roh, dan bahkan Kinmu kehilangan pijakan karena diperas. Orang-orang kehilangan persahabatan mereka dan menginjak-injak satu sama lain, ketika mereka mencoba yang terbaik untuk melarikan diri demi kehidupan mereka. Mu'er. Kepala desa, nenek si dan yang lainnya menghindari kerumunan yang berdesakan. Kinmu melihat mereka di tengah orang banyak dan memaksakan senyum. Aku baik-baik saja, sungguh. Di mana Luofu Heaven mendarat, tanah itu seperti kaca yang dihancurkan oleh benda berat, menyebabkan potongan-potongan tanah pecah dan terbang. Lahar panas merah mengalir keluar dari retakan di tanah. Pemandangan itu membuat tanah terlihat lembut dan rapuh. Itu seperti ombak yang dilemparkan ke udara, mengalir ke segala arah. Kotoran dan batu membentuk dinding seribu mil. Itu tampak seperti ombak bercampur lava dan api, dan bahkan gunung-gunung setinggi seratus ribu kaki hanyalah percikan yang tidak berarti. Tabrakan menciptakan tornado dan menyapu ke segala arah untuk menghancurkan segalanya. Petir berubah menjadi badai paling dahsyat yang melanda Supreme Emperor Heaven dengan kecepatan tercepat. Api membentuk awan jamur yang saat ini naik ke langit. Segera, itu mencapai sekitar matahari yang imperial preceptor dan praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga telah dipalsukan. Kedua matahari pecah seperti kertas. Mu'er, pergi. Kepala desa dan yang lainnya berteriak, cepat pergi ke jembatan. Kamu bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Mu'er melihat pemandangan ini dengan linglung. Nenek si menerobos kerumunan dan menariknya lurus ke arah jembatan. Orang-orang dengan panik memanjat seluruh jembatan, saling meremas dan menginjak satu sama lain. Kinmu ditarik oleh Nenek si dan tersandung. Dia menoleh ke belakang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia melihat dewa-dewa yang bertabrakan dengan lingkungan, mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan dampak yang merusak ini. Mereka berusaha memperjuangkan kesempatan bagi orang-orang untuk melarikan diri. Dewa-dewa kaisar tertinggi surga dan dunia terapung pecah dalam cahaya yang tak tertandingi yang menghanguskan tubuh jasmani mereka, membakar dan menguapkan mereka menjadi tidak ada apa-apa. Bahkan para dewa tidak signifikan di depan kekuatan penghancur. Dia tidak bisa melihat situasi di sisi iblis karena Luofu Heaven telah menghalangi visinya, tapi dia bisa membayangkannya. Para dewa iblis meraung dalam amarah, berjuang dengan hidup mereka untuk bertahan melawan tabrakan antara langit dan bumi, dan berusaha mencari peluang bertahan hidup bagi rakyat mereka sendiri. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertahan melawannya bahkan jika mereka adalah dewa setan, tetapi mereka rela mati untuk pelan mereka. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, gumam kinmu. Peristiwa itu menandai akhir dari segalanya, kaisar tertinggi surga, orang-orang yang tidak bisa pergi tepat waktu, dan ras iblis yang telah mereka perjuangkan selama 20 ribu tahun. Pada saat itu, dia menyaksikan kaisar manusia leluhur pertama, orang yang melarikan diri dari pertempuran 20 ribu tahun yang lalu, turun dari langit dan mendarat di tempat kedua dunia bertabrakan. Leluhur pertama bertahan melawan kekuatan destruktif dari tabrakan kedua dunia. Dia bertarung lebih lama, dan teknik yang dia gunakan adalah rahasia suci surga dan jantung bumi, sedangkan keterampilan mudranya adalah surga dan keterampilan mudra bumi. Dia berdiri dalam bencana alam dan sepertinya kembali ke pertempuran yang telah terjadi 20 ribu tahun yang lalu. Dia sepertinya menjadi dia 20 ribu tahun yang lalu. Hanya saja, tidak seperti dulu, dia tidak lari. Teknik dan keterampilan mudra miliknya dikembangkan untuk menghadapi situasi seperti itu. Itu akan membangun hati bagi langit dan bumi yang hancur, untuk membangun kehidupan bagi orang-orang. Kinmu memandang pria itu dari jauh, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat leluhur pertama serius dan bersemangat tinggi. Keahlian mudra leluhur kaisar manusia adalah untuk menghadapi situasi yang mengubah dunia. Surga dan bumi mudra memblokir bencana alam dan berjuang lebih banyak waktu untuk membiarkan orang-orang melarikan diri. Tiba-tiba, jembatan pergantian saling energi spirit bergetar hebat. Tanda pada permukaan altar pengorbanan mulai meledak ketika komponen yang ditempa dari logam dan bahan surgawi mulai pecah. Suara retak datang dari bagian dalam altar pengorbanan. Ekspresi Kinmu berubah drastis, dan dia berteriak, jembatan itu runtuh, jangan masuk. Cepat, keluar sekarang, jembatan itu runtuh. Suaranya nyaring dan berdering di seluruh area, tetapi orang-orang terus bergegas ke jembatan. Pada saat itu, jembatan itu runtuh, dan cahaya yang bergegas ke langit menghilang seketika. Tubuh terputus yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Sebagian besar bintang sudah memasuki perdamaian abadi, tetapi masih ada bagian dari bintang yang terpotong. Bagian yang diiris rata datar. Bintang rusak yang terpotong jatuh dan menjadi lebih besar dan lebih besar karena akan menabrak surga kaisar tertinggi. Hati Kinmu berubah dingin ketika dia melihat banyak tubuh praktisi seni surgawi yang hancur berkeping-keping seperti tetesan hujan. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa berteleportasi ke perdamaian abadi pada waktunya. Ketika ruang tertutup, mereka terpecah menjadi dua bagian dalam sekejap, meninggalkan setengah dari tubuh mereka di surga kaisar tertinggi dan setengah dari tubuh mereka dalam kedamaian abadi. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang berteriak seperti anak kecil yang tak berdaya. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang tidak ada jembatan. Kita semua akan mati di sini. Itu membuat surga terkoyak dan bumi terbelah. Meteor jatuh seperti hujan dan bencana alam masih berlangsung dengan dampak kekerasan. Itu adalah adegan kiamat. Leluhur pertama masih berdiri di sana membela ketika dia mengeksekusi mudra demi mudra untuk melawan dampak destruktif oleh dirinya sendiri. Pangeran era pendiri kaisar sudah muntah darah karena kelelahan, meninggalkan kemejanya berlumuran darah. Alasan semua praktisi seni surgawi di sekitar spirit energi mutual Shift Bridge bisa hidup begitu lama adalah semua karena dia menghalangi dampaknya. Namun, jika itu berlanjut, kaisar manusia leluhur pertama akan mati karena kelelahan. Dewa sejati Pang Yu terbang maju dan berteriak dengan keras, semuanya, ikuti aku. Dia pergi ke sisi kaisar leluhur manusia dan bekerja bersama dengannya untuk bertahan melawan dampaknya. Lestarikan anak-anak muda surga kaisar tertinggi kita. Dewa Sang Ye dan yang lainnya terpanah sebelum bergegas ke depan. Mereka mengepung mereka dan mengadu kehidupan mereka dengan surga dan bumi yang dihancurkan. Kepala desa, tukang daging, bisu dan yang lainnya ada di antara mereka. Rulai ma bahkan memimpin para biksu untuk bergabung dengan mereka. Para Tauistua dari Dao Sekte, para Dewa Abadi dari Little Jade Capital, dan para Jenderal dan Adipati Eternal Peace maju untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka bergerak untuk melindungi para praktisi seni surgawi dari surga kaisar tertinggi dan kedamaian abadi. Seorang pemuda yang membawa peti keluar dari kerumunan dan menuju ke arah para Dewa. Ekspresi Kripal berubah, dan dia berteriak, Sing An, jika kamu meletakkan tanganmu di atas kami sekarang, aku akan mencuri dari semua leluhurmu. Pemuda itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan meletakkan dada. Sebuah sabuk naga sejati terbang keluar dari pinggangnya, dan Sing An mengungkapkan tubuh Dewa Iblisnya untuk mempertahankan diri melawan dampaknya dengan semua orang. Kin Mu berteriak keras, mereka yang masih hidup, ikuti aku. Dia berjalan maju, dan praktisi seni surgawi lainnya berjalan terhuyung-huyung setelahnya. Kin Mu datang ke sisi leluhur pertama dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan dampaknya. Dengan semua darah panas mereka mengalir melalui tubuh mereka, mereka mengeksekusi seni surgawi mereka untuk membentuk perisai besar. Ini meresap oleh roh ini. Dalam dampak yang merusak, suara nyanyian yang berani dan tidak terkendali terdengar. Apa yang dirasuki oleh roh ini hidup selamanya dihormati. Menghubungkan kosmos, jadi bagaimana hidup dan mati dapat membandingkan pentingnya. Itu jagal yang dilepaskan dari kepahlawanannya. Bahkan ambang kehidupan dan kematian tidak bisa menghalangi kemegahannya. Kepahlawanan bergolak di dadakin Mu saat ia melanjutkan dengan emosi yang mengamuk. Sudut bumi bergantung padanya untuk berdiri, pilar surga bergantung padanya untuk mempertahankan kehormatan mereka. Tiga hubungan benar-benar menentukan hidup seseorang. Jagal tertawa keras dan mengakhirinya. Kebenaran moral adalah akarnya. Tukang daging menggunakan Divine Spear Longtuo untuk bertahan melawan dampak dan mendengus. Berang-berang. Bab 670 banding 670 Yang paling sembrono adalah Blind, dan dia biasanya suka memamerkan keunggulan sastra dengan puisi. Namun, setelah jagal keluar dari keadaannya yang gila dan memulihkan keagungannya sebelumnya dan mulai pamer, Blind pada dasarnya keluar dari pertunjukan. Persatuan kehendak adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Meskipun mereka hanya akan melestarikan beberapa kota dewa di bawah tabrakan, semua orang semangat mereka terbangun dari mendengar jagal dan suara nyanyian Kin Mu yang berani. Seni surgawi di sekitar mereka seperti kota dewa yang tidak bisa dihancurkan itu. Surga dan bumi kaisar leluhur pertama manusia mudra telah berubah menjadi langit dan tanah kota dewa, serta empat dindingnya. Para dewa adalah para jenderal yang memperkuat dinding sementara Kin Mu dan puluhan ribu praktisi seni surgawi adalah tentara yang berdiri di atas tembok bertahan melawan invasi musuh. Mereka menghubungkan kidan darah mereka dan seni surgawi mereka terhubung satu sama lain untuk bertahan melawan kekuatan yang menakutkan. Semua orang merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Beberapa orang bahkan memiliki pembuluh darah di tubuh mereka yang meledak. Darah mengalir keluar dari mereka dan mengubahnya menjadi orang-orang berdarah. Beberapa tendon mereka robek dan kulit mereka terbelah, sementara yang lain tulang mereka patah. Namun, tidak ada yang mundur bahkan dengan kedua tangan mereka yang patah. Bagaimanapun, mereka masih memiliki semangat primordial mereka dan masih bisa melaksanakan seni surgawi. Akhirnya, gelombang dampak pertama yang paling menakutkan berakhir. Kaki kaisar manusia leluhur pertama tiba-tiba tertekuk dan dia pingsan ke tanah. Banyak pasang tangan meraihnya dan tidak membiarkannya jatuh ke tanah. Sebaliknya, mereka menempatkannya dengan lembut. Meskipun ada banyak praktisi dan dewa seni surgawi, kaisar manusia leluhur pertama bertahan lebih dari 90% dari tekanan untuk keselamatan mereka. Dia adalah seorang praktisi yang kuat dari tahap eksekusi dewa, melampaui dewa-dewa lain dengan cepat. Bahkan jika semua orang menggabungkan kekuatan mereka, itu masih jauh lebih rendah daripada miliknya. Kinmu dan apoteker maju untuk memeriksa lukanya dan membantu merawatnya. Sementara itu, para dewa lain mengelilinginya dan terus memblokir akibatnya. Pada saat itu, Supreme Emperor Heaven seperti neraka yang tertutup lava. Lava turun dari langit disertai abu berwarna hitam dan batu-batu menyala seukuran gunung. Angin panas bertiup dengan kecepatan seratus kali lebih cepat dari suara, mengubah lava menjadi gelombang besar yang mengalir melewati segala sesuatu di jalan mereka. Ketika tanah bergetar, itu menyebabkan gunung berapi meletus dari bawah laut lava. Itu menghasilkan pilar api yang mencapai ratusan ribu mil ke langit. Langit telah lama pecah, dan potongan-potongan ruang yang hancur dengan berbagai warna tidak lagi memiliki ketebalan. Mereka mengalir di langit dengan cahaya aneh. Beberapa hanya terbang dengan kecepatan tinggi seolah-olah mereka adalah pisau paling tajam, yang bisa memotong apapun yang mereka lewati. Udara yang bernapas hampir habis, dan gas beracun yang bisa merusak paru-paru mereka memenuhi setiap nafas dari udara yang tercemar. Bahkan jika mereka menahan nafas, racun itu masih bisa meresap ke dalam kulit mereka. Sing An membuka dadanya dan mengeluarkan segenggam biji. Dia memberikan benih pukulan lembut, menyebabkan rumput dan pohon willow tumbuh di sekitar mereka. Sebidang tanah yang agak damai yang mereka lindungi memiliki radius 6 hingga 7 mil. Itu telah menjadi salah satu dari sedikit tanah murni di Supreme Emperor Heaven yang tidak berubah menjadi dunia lava. Itulah alasan Sing An dapat menggunakan seni surgawi penciptaan untuk menumbuhkan rumput dan pohon, membersihkan udara. Rulai Ma dengan lembut mendorong telapak tangannya terpisah, dan tanah murni naik. Rumput dan pohon-pohon melayang ke belakang kepalanya dan mendarat di dalam penampakan ke-20 langit. Dia menggunakan sinar Buddha untuk memberi makan tanaman hijau yang tersisa. Udara bersih mulai keluar ke lingkungan, dan semua orang terengah-engah karena udara. Kita tidak bisa terus seperti ini. Dengan menggunakan sinar Buddha mereka, Rulai Ma dan para beku lainnya membentuk penghalang cahaya yang besar untuk melindungi semua orang. Bahkan jika kita menggunakan teknik penciptaan, kita tidak bisa bertahan terlalu lama di sini. Langit akan menjadi hitam cepat atau lambat. Tanpa cahaya dan dengan energi roh yang tidak ada, kultivasi kita akan memburuk seiring waktu. Kita akhirnya akan berubah menjadi kerangka di sini. Singan menutup dadanya dan tiba-tiba berkata, Kultus Master Kin, Anda harus memiliki cara untuk membangun jembatan pergeseran saling energi roh yang lain. Apakah saya benar? Kinmu dan apoteker bekerja bersama untuk menekan cedera kaisar leluhur manusia pertama. Mustahil. Meskipun saya memiliki cukup bahan, mesbah korban di reruntuhan besar hancur pada saat yang sama dengan mesbah korban di sini. Energi roh yang mengalir di atas menghancurkan dua altar pengorbanan pada saat yang sama, dan tanpa mesbah di reruntuhan hebat, saya tidak bisa membangun jembatan pergeseran timbal balik. Singan mengerutkan kening dan menatap langit yang hancur. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, para dewa mungkin bisa bertahan hidup, tetapi mereka perlahan-lahan akan menjadi lebih lemah. Namun, para praktisi seni surgawi tidak akan bertahan lama. Mereka semua adalah beban, jadi mari kita tinggalkan mereka. Masih ada puluhan ribu praktisi seni surgawi di sekitarnya, dan hati mereka menjadi dingin ketika mereka mendengar kata-katanya. Kinmu menegakkan punggungnya, dan tatapannya jatuh pada tubuh Singan. Dia berkata dengan acu-ta'acu, aku pernah ke surga kecerahan tertinggi sebelumnya, itu ada di langit di atas surga kaisar tertinggi. Ada lorong di sana yang bisa mengarah ke reruntuhan besar. Surga kecerahan tertinggi dan surga kaisar tertinggi juga terhubung sehingga kita bisa pergi di sana dari sini. Kita kemudian dapat memindahkan diri kita ke reruntuhan besar sesudahnya, dan tidak ada yang harus mati. Singan berkata, namun, kita hanya akan memperlambat diri kita sendiri jika kita membawa serta orang-orang ini. Selain itu, kita para dewa masih harus melindungi mereka. Di dunia kiamat ini, kita hanya akan memiliki kekuatan kita habis lebih cepat jika kita melindungi para dewa ini. Praktisi seni, saya sarankan kita bepergian dengan cahaya. Tatapannya menyapu semua orang dan dia berkata, mungkin kita harus membunuh Baj pertama dan mengubahnya menjadi tersentak-sentak. Lalu kita bisa mengisi kembali nutrisi kita ketika kita lapar. Semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak, dan mereka tidak berani menatapnya. Kin Mu berkata dengan senyum yang tidak cukup senyuman, Sing An, di mataku, kamu juga beban. Jika kamu tidak ingin menjadi beban, berpikirlah seperti manusia normal. Bantu ketika kamu diminta untuk membantu dan hanya melakukan pekerjaan Anda. Anda bukan pemimpin kita semua jadi jangan mencoba berbicara seperti seorang pemimpin. Sing An mengerutkan kening. Kepala desa terbatuk dan berkata dengan tenang, Sing An, kamu seharusnya memiliki banyak dendeng di dadamu, kan? Blind stroke divine spear longtuonya dan naga hitam itu selembut kucing. Itu merayap di bawah tangannya yang kasar sambil mengeluarkan suara retak, itu sangat nyaman. Blind berkata sambil tersenyum, mungkin kita bisa mengubah patua Sing An menjadi tersentak-sentak dan mengisi perut kita di jalan. Kripple penuh keberanian kali ini dan tertawa kecil. Ayo kita potong kedua kakinya dulu. Sing An berkata dengan tenang, Dewa Pedang Tua, keempat anggota tubuhmu sudah pergi sekarang, dan kamu bukan lawan mainku. Bahkan jika Daobroter Pang Yu ini bergabung dan kalian semua datang mengejarku sekaligus, aku tidak takut. Apoteker bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu katakan. Katakan sekali lagi. Sudut-sudut mata Sing An berkedut, dan setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, aku akan melakukan bagianku dalam perjalanan. Kin Mu memandang leluhur pertama, lukanya sangat berat. Dia tidak bisa bangun segera, dan karena tubuhnya berat, dia harus dibawa oleh Dewa Sejati Pang Yu. Praktisi seni surgawi lainnya dapat melakukan perjalanan di laut lava, karena menginjak lava tidak sulit bagi mereka. Satu-satunya hal yang harus dilakukan oleh para Dewa adalah bertahan melawan badai yang mengerikan dan gelombang lahar bagi mereka. Badai yang memiliki kecepatan 100 kali suara dapat dengan mudah menerbangkan praktisi seni surgawi. Gas beracun dan batu yang menyala seukuran gunung bisa dengan mudah melukai mereka atau membunuhnya. Itu sebabnya para Dewa perlu menjaga lapisan luar. Gunung berapi akan meletus di bawah air dari waktu ke waktu, itu akan sedikit sulit. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri. Ada gunung berapi di mana-mana di bawah lautan lava, dan letusan gunung berapi ini setara dengan serangan dari Dewa. Dia hanya bisa membayangkan apa jadinya jika kekuatan mengerikan menghantam para praktisi seni surgawi. Swatgat dan aku akan berurusan dengan gunung berapi. Singan tiba-tiba berkata, keterampilan pedangnya ditambah seni surgawi saya akan cukup untuk menekan gunung berapi. Kinmu menganggup dan menugaskan semua orang tanggung jawab. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan-tuan, Kaisar tertinggi surga sudah hancur. Sulit untuk berpisah dari tanah airmu, tetapi hidup lebih penting. Mungkin di masa depan, kita bisa kembali ke sini lagi dan memadamkan bencana. Namun, kita harus pergi sekarang. Sang Hua berlutut dan mencium tanah, menggosok wajahnya dengan lembut di bumi. Praktisi seni surgawi lainnya juga berlutut ke tanah, mencium dan memeluknya. Praktisi seni surgawi dari Eternal Peace menatap mereka diam-diam. Cinta untuk negara seseorang sulit untuk mengalami selama masa damai. Hanya pada saat-saat malapetaka saja cinta seseorang bisa dimohon. Setelah beberapa saat, semua orang berdiri dengan dewa yang dijaga di sekitar mereka. Masing-masing dari mereka mengeksekusi kekuatan sihir yang hebat untuk membekukan bencana alam. Yang lainnya menginjak lautan lava yang menjadi tenang, mencoba yang terbaik untuk mengikuti orang-orang di depan. Lautan lava sangat panas, dan udaranya sangat panas. Bahkan dengan sinar Buddha Rulaima, sulit untuk mendinginkan udara. Tutup semua pori-porimu dan pertahankan air di tubuhmu. Kinmu berteriak, orang-orang dengan seni terbang surgawi, jangan terbang. Selamatkan Kivital, karena perjalanannya sangat panjang. Praktisi seni surgawi dengan alam yang lebih tinggi, lindungi saudara-saudari junior yang berada di alam yang lebih rendah. Dia berjalan maju, dan Kripal mengambil kompas. Kompas itu sangat kuno dengan banyak sudut di atasnya. Itu harus menjadi harta yang Kripal curi dari suatu tempat. Dia melihat jarum di kompas berputar secara acak, dan itu tidak bisa membedakan arah sama sekali. Kripal menghela nafas dan menjaga kompas. Dia memeriksa sekeliling, dan lautan lava ada di mana-mana. Satu-satunya hal yang bisa menentukan arah adalah surga Luofu yang tertusuk di surga Kaisar tertinggi. Dao Master Lin Suan dan sekelompok Taoistua berusaha menggunakan bintang untuk menentukan arah ketika Taoistua tiba-tiba berkata, tidak ada bintang di surga Kaisar tertinggi jadi bagaimana kita akan menentukan arah. Taoist Lin Suan dan Taoistua lainnya tercengang dan kecewa. Orang lain juga ingin menentukan arah, tetapi tidak ada bintang di Supreme Emperor Heaven. Lebih jauh, ketika kedua titik magnetik dunia bertabrakan itu mengacaukan medan magnet dengan titik-titik abnormal, sehingga tidak mungkin untuk membedakan mana yang benar. Ada juga Naga Kilin, Rusa besar dan banyak binatang aneh yang mengandalkan medan magnet untuk menentukan lokasi mereka. Namun sekarang, medan magnet ini membuat binatang itu pusing. Semua orang tidak perlu khawatir tentang arahnya. Kinmu mengeluarkan beberapa kromium vitalitas krimson Buddha dan kayu dari pohon Mother Plume Buddha. Dia berkata kepada Rulaima sambil tersenyum, Butua, aku butuh tukang kayu yang paling tangkas di dunia. Rulaima tersenyum dan berkata, ini aku. Kinmu memandang Mute dan berkata sambil tersenyum, Kakek Mute, aku membutuhkan pandai besi yang paling berbakat juga. Mute menyeringai, dan setengah lidah tumbuh keluar dari mulutnya. Ah! Kinmu mengeluarkan kertas dan sikat, melakukan perhitungan dengan marah, mencari akurasi. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan cetak biru kereta dan menyerahkannya pada Old Ma dan Mute. Untuk menempa kereta kompas ini, angka-angka harus akurat ke posisi sana. Hanya dengan begitu kita dapat menempuh jarak puluhan ribu mil tanpa menyimpang. Rulaima dan Mute menatap cetak biru dengan wajah muram, dan setelah beberapa saat Rulaima berkata, kita bisa mencobanya. Mereka berdua mulai sibuk. Mereka menempa setiap komponen dan setelah beberapa waktu membangun kereta kompas. Ada seorang pria emas yang terbentuk dari Chromium Buddha Vitality Crimson di kereta, mengangkat lengan untuk menunjuk ke depan. Di atas kepala pria emas itu ada tiga manusia kecil, masing-masing memegang tongkat kayu. Di tengah mereka ada drum. Kinmu memandang Luofu Heaven dan menentukan arah terlebih dahulu. Dia menyesuaikan tangan pria emas dan memanggil Naga Kilin untuk menarik kereta. Mereka semua melihat bahwa tidak peduli bagaimana Naga Kilin menarik kereta, tangan orang emas itu selalu menunjuk ke arah yang sama. Dao Master, saya mengerti logika kereta kompas Master Kin Kin. Ini mengandalkan rotasi bantalan mekanis, roda gigi, dan roda untuk membuat pria emas selalu menunjuk satu arah. Seorang Daois muda maju untuk menanyakan Dao Master. Namun, untuk apa tiga manusia dan drum di atas pria emas itu? Banyak praktisi seni surgawi menutup telinga mereka untuk mendengarkan. Mereka telah belajar aljabar selama dua tahun, dan banyak dari mereka belajar dari Taois Dao Sekte, jadi mereka sangat ingin tahu tentang kereta kompas Kin Mu. Dao Master Lin Suan berkata, tiga manusia kecil itu digunakan untuk menghitung jarak tempuh. Setiap seratus mil, manusia kecil harus digerakkan oleh roda gigi dan mengetuk drum sekali. Selama kita menghitung jumlah ketukan drum, kita akan tahu jarak tempuh. Semua orang tercengang. Kenapa kita harus menghitung jarak tempuh? Dao Master Lin Suan berkata, kultus Master Kin ingin pekerja surgawi dan rulai menjadi akurat pada posisi sana, tetapi meskipun demikian, masih akan ada sedikit penyimpangan. Setelah kereta kompas berjalan 10 ribu mil, arah di mana jari pria emas itu menunjuk akan memiliki sedikit penyimpangan. Saya harap Chult Master Kin akan menyesuaikan arah tangan pria emas ke kanan dengan satu dijitsi. Semua orang tercengang dan yuhe bergumam, apakah perlu begitu tepat? Ada. Dao Master Lin Suan memasang ekspresi hangat. Jika ada satu si perbedaan setiap 10 ribu mil, akan ada satu hau perbedaan setiap 100 ribu mil. Kita harus berada 100 mil jauhnya dari tempat kita seharusnya pergi, dan perbedaan setelah 100 mil tidaklah kecil. Chult Master Kin mencari kesempurnaan ketika dia melakukan sesuatu. Ketika dia tidak terbiasa dengan melihat matahari asli yang dimiliki Supreme Emperor Heaven, dia menghancurkan mereka dan meminta Imperial Preceptor untuk membangunnya kembali. Dari itu, kita dapat melihat karakternya. Dia memang sengaja menghancurkan matahari kita. Dewa sejati Pang Yu, yang membawa kaisar manusia leluhur pertama di punggungnya, berpikir dengan marah. Ketika mereka berjalan sekitar 100 mil atau lebih, seorang manusia kecil di atas kepala pria emas itu menabrak drum. Semua orang bersorak, itu benar. Dao Master Lin Suan berkata sambil tersenyum, ini adalah pesona Al-Jabar. Ini mungkin terlihat tidak berguna, tetapi ada di mana-mana. Jika ada yang ingin belajar Al-Jabar yang lebih mendalam daripada mengajar di sekolah-sekolah di Eternal Peace, Anda dapat datang ke Sekte Dao Saya. Biksu Tua Jingming meliriknya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Dao Master telah mempelajari hal-hal buruk dari Kin Mu, dia mulai memikat orang untuk bergabung dengan Dao Sek. Saya perlu memberi Tauru Lai, jadi kami tidak mencuri murid-murid kami. Ketika mereka melakukan perjalanan 10.000 mil, manusia kecil mengalahkan 100 kali, dan Kin Mu berhenti. Dia membuka perut pria emas itu dan mengatur perseneling sebelum melanjutkan perjalanan. Semua orang mengagumi Dao Master Lin Suan bahkan lebih.